Lantai sembilan juga merupakan sebuah gua, tetapi merupakan gua yang berkesinambungan. Gua tersebut tidak kosong, tetapi penuh dengan niat membasmi. Ada binatang kecil namun sangat ganas di sini. Tikus emas. Ini adalah binatang buas purba yang tidak punah dan ada di banyak tempat berbahaya. Apalagi ada di banyak urat mineral, dan asal ketemu pasti ada kelompoknya. Binatang buas ini memiliki tubuh seperti besi, bulu seperti jarum baja, melahap kristal logam sepanjang tahun, giginya sangat tajam, dan kekuatan pertahanannya sangat luar biasa. Jika mereka hanya sekelompok kaisar, menghadapi sekelompok tikus emas, mereka tidak punya pilihan selain menunggu kematian untungnya. Gusu Yuan, Yu Yang, dan yang lainnya memiliki kemampuan bertarung yang baik. Boom-boom-boom. Nona Yuan dan Yu Yang membuka jalan di depan, dengan sekelompok kaisar terlindungi di tengah, dan kaisar suci duan ratu di belakang mereka. Ada gua di mana-mana di sini, memanjang ke segala arah, dan tikus emas akan menyerang dari waktu ke waktu. Tikus emas ini terlalu cepat dan bisa mengintai di bebatuan, jika tidak bergerak tidak ada bedanya dengan batu. Jika kamu bergerak, mereka akan berada di depanmu pada detik berikutnya, jika kamu tidak memiliki armor super terbaik, sebagian besar tubuhmu akan dimakan oleh mereka dalam sekejap. Kekuatan pertahanan tikus emas ini sangat tidak normal, Luli pernah melancarkan serangan, tetapi ketika rantai ketertiban ilahi menyapunya, tikus emas itu terlempar tanpa kerusakan apapun. Luli juga melepaskan serangan jiwa, tapi tidak berpengaruh, sepertinya tikus emas itu adalah boneka tanpa jiwa. Boom-boom-boom. Sekelompok kaisar suci mengambil tindakan, jadi Luli dan yang lainnya tidak perlu mengambil tindakan, mereka cukup mengikuti mereka. Nona Yuan dan yang lainnya masih sangat sengit dalam pertarungan, setiap kali mereka menyerang tikus emas, mereka akan hancur menjadi bubuk. Pedang panjang di tangan Nona Yuan jelas merupakan senjata suci yang terkemuka, dan kekuatannya sangat mencengangkan, jika mengenai tikus emas, itu seperti menyerang tahu, membasminya secara langsung. Luli sebenarnya bisa mengeluarkan Yonghuang Halbert, diperkirakan ketajaman Yonghuang Halbert bisa membasmi tikus emas, namun Luli tidak akan memamerkan bahwa ia memiliki senjata suci terbaik tanpa mengungkapkan kekayaannya. Ada 30 kaisar suci di pihak Dewa Kematian, dan Yu yang secara khusus meminta kaisar suci untuk melindunginya di sisi Luli, bukan karena dia takut tikus emas akan membasminya, tetapi karena dia takut Nona Yuan dan Tuan. Lu diam-diam akan mengacau. Boom-boom-boom, semua orang bergerak maju dengan cepat, dan suara terobosan di udara terus terdengar dari segala arah, tikus emas terbang satu demi satu, dan dengan mudah dibasmi seperti komet. Luli memandangi tikus emas itu dan matanya menjadi kosong, tikus emas itu mengingatkannya pada binatang spiritual, binatang spiritualnya yang sudah seperti saudara baginya, Xiao Bai. Xiao Bai berukuran hampir sama dengan tikus emas, pertahanannya juga menakutkan, dan giginya sangat tajam. Luli masih ingat saat Xiao Bai langsung menggerogoti seluruh daging dan darah dari kaki musuh. Xiao Bai, apakah kamu masih hidup? Jika kamu masih hidup, di mana kamu? Luli bergumam bahwa Xiao Bai telah hilang selama bertahun-tahun, dia sendiri dan orang lain kemudian mengundang banyak orang untuk mencari, tetapi Xiao Bai tidak pernah ditemukan. Hal ini telah membuatnya patah hati selama bertahun-tahun, dan sekarang melihat tikus emas mengingatkannya pada Xiao Bai lagi. Xiao Bai pasti tidak akan mati. Luli diam-diam mengepalkan tinjunya dan berpikir dalam hati bahwa jika dia kembali ke alam Raja Tengah dengan selamat kali ini, dia pasti akan kembali ke surga kedua dan alam dewa untuk mencari dengan cermat dan menemukan Xiao Bai. Xiao Bai saat ini tidak cukup baik dalam kekuatan tempurnya dan tidak dapat membantunya. Namun bagi Luli, Xiao Bai bukanlah hewan peliharaan spiritual, melainkan lebih seperti adik laki-lakinya, saudara laki-laki yang tumbuh bersamanya dan tumbuh bersamanya. Hah, kenapa kita kembali lagi? Seruan Nona Yuan terdengar dari depan, menarik Luli dari pikirannya. Setelah melihat sekilas, dia menemukan bahwa dia memang telah kembali ke gua yang telah dia lewati, dan ada juga tubuh tikus emas yang terbasmi. Labirin, sebuah kata muncul di benak semua prajurit. Ada begitu banyak gua di sini, memanjang ke segala arah. Mereka jelas menuju ke satu arah, tetapi berbalik. Hanya ada satu penjelasan ada labirin yang kuat di sini, dan mereka terjebak. Qiu Feng, Yu yang berbalik untuk melihat prajurit tingkat kaisar dan berkata hancurkan formasi dengan cepat, kita tidak bisa tinggal lama di sini, saya merasa ada sesuatu yang salah, kita harus menghancurkan formasi sesegera mungkin, jika tidak segalanya akan berubah jika kita terlambat. Kali ini dewa kematian datang dengan 50 prajurit, 30 di antaranya adalah kaisar suci, dan 20 sisanya, termasuk luli, adalah kaisar. Masing-masing dari 20 orang ini memiliki kekuatan magis, dan di antara mereka adalah orang kuat dengan susunan pola ilahi, Qiu Feng. Qiu Feng adalah ras istimewa, dengan kepala rusa dan penampilan seperti tikus. Dia terlihat sangat malang, dia ditutupi jubah hitam dan terlihat licik. Dia menganggup dan berkata kalian terus berjalan, saya akan mengamatinya, beri aku waktu. Hancurkan formasi. Susunan pola ilahi adalah hal yang sangat misterius. Meskipun para pejuang yang hadir kurang lebih akrab dengannya, mereka pada dasarnya setengah berpengalaman. Bagaimanapun, hal ini membutuhkan studi dan pemahaman bertahun-tahun. Orang-orang yang hadir tidak terlalu tua, tetapi alam mereka sangat tinggi, mereka pasti tidak punya waktu untuk mempelajari pembentukan pola ketuhanan. Sueling Er, kamu juga harus pergi dan menyelidikinya. Luli juga merasakan ada yang tidak beres, selalu ada medan kekuatan aneh di dalam gua. Meskipun medan gaya ini saat ini tidak berdampak pada mereka, dia secara intuitif merasa ada yang tidak beres jika dia tinggal di sana dalam waktu lama. Nona Yu Yang Yuan dan yang lainnya terus bergerak maju, sementara Qi Yu Feng menjelajah sepanjang jalan, dari waktu ke waktu, dia juga mengatur beberapa formasi pola dewa kecil, atau menggunakan kekuatan sumber untuk mengamati tata letak di sini. Labirin di sini jelas diatur oleh orang-orang kuat, dan jejak pola ketuhanan sangat jelas, serangan orang-orang kuat tidak mampu menghancurkan gua, dan paling banyak memecahkan beberapa batu. Setengah jam, satu jam, orang-orang kuat telah melewati ribuan gua, dan menemukan bahwa setelah berkeliling, mereka sering kembali ke tempat mereka semula berjalan. Ini labirin yang besar, jika tidak dipecahkan akan sulit untuk keluar. Ada yang salah. Langkah kaki Yu Yang tiba-tiba berhenti, wajahnya menjadi sangat serius, dia berbalik dan bertanya apakah kamu merasa sepertinya kamu menjadi semakin tertekan, semakin kejam, dan semakin haus darah di sini. Orang-orang kuat itu saling memandang dan mendapati bahwa mata satu sama lain penuh dengan keterkejutan. Bahkan jika Yu Yang tidak mengatakan bahwa mereka tidak terlalu memperhatikannya, semua orang kuat merasakan pengingat ini. Mereka semua tampak menjadi cemas di dalam hati, dan niat membasmi di hati mereka menjadi semakin kuat. Ketika mereka melihat tikus emas, mereka ingin memecahnya menjadi bubuk. Sekelompok orang kuat semuanya berada di level terendah kaisar, jadi tentu saja karakter mereka tidak boleh terlalu lemah. Belum lagi saya baru terjebak di sini lebih dari satu jam, biasanya saya tidak akan terlalu cemas meskipun saya terjebak di sini selama beberapa tahun. Mengapa ini terjadi? Jelas sekali ada yang salah dengan labirin di sini, masalah besar. Labirin inilah yang secara tidak terlihat mempengaruhi karakter mereka. Jika mereka terjebak di sini untuk waktu yang lama, saya khawatir semua orang kuat akan mengamuk. Kemungkinan besar mereka akan saling membasmi dan akhirnya semua mati di sini. Qiyu Feng, Yu Yang berteriak keras, menatap Qiyu Feng dan bertanya, apakah penyelidikanmu membuahkan hasil? Apakah ada harapan untuk menghancurkan formasi? Semua mata orang kuat tertuju pada Qiyu Feng, yang menunjukkan sedikit rasa malu di matanya, menundukkan kepalanya dan berkata, aku belum menemukan cara untuk menghancurkan formasi. Formasi ilahi di sini juga kuat, aku masih butuh waktu. Kita dalam masalah besar, Yu Yang dan Nona Yuan saling memandang, dan ekspresi mereka menjadi lebih serius. Dilihat dari penampilan Qiyu Feng, kemungkinan pecahnya formasi tampaknya sangat rendah. Jika mereka terjebak di sini selama beberapa bulan, berapa banyak dari mereka yang akan bertahan? Luli juga merasa berada dalam masalah karena bertanya kepada Su Eling Er tetapi tidak mendapatkan jawaban yang akurat. Su Eling Er tidak percaya diri untuk mematahkan formasi pola ketuhanan di sini, setidaknya untuk saat ini. Jangan pergi! Seorang pria kuat dari klan bayangan memberikan saran mari kita semua duduk bersila di sini, atur beberapa batasan pola dewa untuk menutup lubang di sekitarnya, dan pertama-tama temukan cara untuk memecahkan susunan pola dewa sebelum pergi. Jika kita terus seperti ini, semuanya akan sesuatu terjadi. Yu Yang mengangguk sedikit. Dia juga merasa bahwa berjalan seperti ini bukanlah suatu pilihan. Dia tidak takut tersesat atau tikus emas, tetapi dia takut dengan medan kekuatan misterius di sini. Jika Anda terus berjalan dan menyerang, semua orang akan menjadi semakin beringas dan haus darah, serta mudah melukai diri sendiri karena hal-hal sepele. Gusu dan yang lainnya tidak berani untuk terus berjalan. Mereka tidak bisa bergerak selain tetap diam. Mereka mencoba mencari cara untuk memecahkan pola ketuhanan di sini dan mengumpulkan kekuatan semua orang untuk berharap kesuksesan yang lebih besar. Tidak aman untuk diletakkan semua harapan mereka pada Kiyu Feng. Semua orang setuju, dan Kiyu Feng mulai mengatur susunan pola ilahi. Dia menyegel ketiga pintu masuk dan keluar, sehingga meskipun ada tikus emas yang berjalan melalui dinding batu, jumlahnya akan jauh lebih kecil. Kiyu Feng juga memberi tahu para ahli tentang penyelidikan dan analisisnya. Lusinan ahli di sini mungkin tidak terlalu mahir dalam pembentukan pola ketuhanan, tetapi mereka semua kurang lebih memahaminya. Jika semua orang bekerja sama, mereka mungkin dapat menemukan solusinya, cara untuk menghancurkan formasi. Luli menemukan sudut dan duduk bersila, dia tidak berpartisipasi dalam diskusi di antara orang-orang berkuasa, tetapi diam-diam menunggu Su Eling Er. Dia percaya bahwa jika Su Eling Er tidak bisa memecahkannya, maka tidak ada seorang pun di sini yang bisa memecahkannya. Dari penampilan Kiyu Feng, dia pasti tidak bisa dibandingkan dengan Su Eling Er dalam hal pola ketuhanan. Sekelompok orang kuat berkumpul dan mulai bertukar pikiran tentang cara untuk menghancurkan formasi, Luli mendengarkan, menggelengkan kepalanya sedikit, dan tertawa bodoh. Meskipun orang-orang kuat ini sangat kuat, pengetahuan mereka tentang arai pola ilahi lebih buruk daripada miliknya, dan mereka benar-benar ingin menghancurkan arai tersebut. Nona Yuan sepertinya diam-diam memperhatikan Luli. Dari sudut matanya, dia melihat Luli mencibir. Dia langsung menjadi marah. Dia berbalik untuk menatap Luli dan berkata, Tuan Lu, apa maksudmu dengan mencibir di sana? Apakah kamu meremehkan kami? Apakah kamu merasa bahwa saran kami ke kanak-kanakan? Sekelompok pria kuat menoleh, dan Luli tidak bisa berkata-kata, dia hanya sedikit meringkuk di sudut mulutnya, tetapi bahkan tidak tersenyum, Nona Yuan benar-benar menyadarinya. Dia berkata dengan sungguh-sungguh di mana, di mana, kalian semua adalah orang-orang berbakat. Menurutku banyak saran barusan sangat bagus. Kalian harus lebih memikirkannya. Apakah aku bisa keluar atau tidak? Aku harus mengandalkanmu. Kata-kata Luli sangat sopan, dan Yu yang serta yang lainnya tidak memikirkannya. Tetapi Nona Yuan, Tuan Lu dan yang lainnya selalu merasa bahwa Luli berbicara dengan sinis dan sinis kepada mereka. Nona Yuan berpikir sejenak dan berkata, mengapa saya merasa Tuan Lu sangat berpengetahuan dalam pembentukan pola ilahi? Apa yang ada dalam pikiran Anda? Jika kami dapat mematahkan formasi tersebut, kami akan berterima kasih yang sebesar-besarnya. Kamu masih berhutang 10 miliar padaku? Luli melirik dan berkata, apakah kamu masih bisa memberiku 10 miliar jika aku bisa menghancurkan formasi? Hahaha, Nona Yuan tertawa keras bagaimana kalau kita bertaruh? Jika Anda dapat mematahkan formasi, saya akan memberi Anda 10 miliar lagi. Jika Anda tidak dapat memecahkannya, bagaimana kalau menghapus 10 miliar tersebut? Apakah Anda berani? Oh, Luli sangat gembira dan ada ekspresi malu di wajahnya, tapi diam-diam dia segera mengirim pesan dan bertanya, Sue Ling Er, apakah kamu yakin bisa menembus pola dewa di sini? Sue Ling Er terdiam beberapa saat dan berkata, saya kira mungkin pukul 5 sampai 5. Saya tidak terlalu yakin, saya masih perlu terus menyelidikinya. Bagus, Luli merasa percaya diri, Sue Ling Er tidak mengatakan sesuatu yang tidak pasti. Dia bilang dia 50 persen yakin, jadi dia setidaknya 60 persen yakin, dan itu layak untuk dipertaruhkan. Apalagi waktu penjelajahan Sue Ling Er tidak lama, diperkirakan jika sudah menjelajah cukup lama, dia mungkin akan sangat percaya diri. Apa? Kamu tidak berani? Melihat rasa malu di wajah Luli, Nona Yuan segera berkata, bukankah kamu sekuat itu? Bukankah kamu begitu berani? Apakah kamu begitu pengecut sekarang? Luli tiba-tiba bergerak pada saat ini, dia mengeluarkan beberapa batu segel dan berkata, apa yang kamu katakan tidak berdasar, dan batu segel itu adalah buktinya. Nona Yuan, beritahu aku taruhanmu sebelumnya lagi, dan aku akan mencatatnya. Ketika saatnya tiba, batu segel bagaimana kalau memberi Nona Yuan yang gusuh masing-masing sepotong, sehingga kedua belah pihak tidak takut untuk menarik kembali kata-kata mereka. Dengan baik, Luli tiba-tiba melakukan tindakan seperti itu, yang membuat semua orang sedikit curiga, apakah Luli benar-benar yakin akan memecahkan labirin di sini. Luli tampak seperti dilahirkan dalam keluarga miskin, dan temperamen serta sikapnya tidak terlihat seperti berasal dari keluarga kaya. Oleh karena itu, sangat jarang Luli berkultivasi hingga tingkat kaisar, bahkan lebih jarang lagi mampu menembus kabut beracun. Luli bukanlah ras yang istimewa. Apakah kita masih bisa mematahkan formasi sekarang? Arai pola ilahi ini tidak dapat dipahami hanya dengan mempelajarinya. Nona Yuan juga menjadi sedikit curiga. 10 miliar bukanlah jumlah yang kecil. Tabungannya tidak cukup. Jika dia kalah kali ini, dia mungkin kehilangan 20 miliar. Hei hei, Luli tertawa lagi, meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, ejekan dalam senyumannya sangat jelas terlihat. Nona Yuan menjadi marah dan berteriak dengan dingin saya bertaruh dengan Anda. Jika Anda dapat menerobos labirin di sini terlebih dahulu dan membawa kami keluar, maka saya akan kehilangan Anda 10 miliar batu langit. Tetapi harus ada tenggat waktu, dalam A tahun, jika Anda kehilangan 10 miliar sebelumnya, Anda akan menghapusnya. Bisa, Anda bisa menganggupkan kepala dengan gembira dan berkata seperti yang dikatakan Nona Yuan, Tuan Yuyang, Nona Gusu, dan Anda semua bisa menyaksikannya bersama. Yuyang dan yang lainnya menganggup, mereka senang melihat kegembiraan itu, dan jika Luli bisa menang, itu berarti mereka bisa keluar, jadi semua orang menantikannya, mengharapkan Luli menang. Luli memberikan batu segel kepada Yuyang dan batu segel kepada Nona Gusu, meminta mereka membantu bersaksi. Setelah melakukan semua ini, Luli kembali ke sudut dan duduk bersilah, seolah sedang menjelajahi pola ilahi. Luli mengaktifkan tanda Dao, dan perasaan diintip muncul lagi. Orang-orang kuat itu sedikit terkejut, mungkinkah Luli benar-benar dapat menghancurkan formasi. Tiga bulan berlalu dengan cepat. Semua prajurit terpengaruh oleh medan kekuatan misterius. Mereka menjadi semakin mudah tersinggung. Kiyu Feng mencari selama tiga bulan tetapi tidak menemukan apapun. Prajurit yang tersisa mencoba banyak metode, tetapi tidak ada satupun yang berhasil. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya telah mengalihkan perhatian mereka kepada Luli dari waktu ke waktu, menaruh satu-satunya harapan mereka padanya. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, Luli telah duduk di sudut tak bergerak seperti biksu tua yang kesurupan, seolah-olah dia sedang berlatih dalam pengasingan. Sebulan kemudian, Luli menerima balasan akurat dari Sue Ling Air, dia bisa menerobos labirin di sini, tapi itu akan memakan waktu setidaknya setengah tahun. Pola ketuhanan di sini terlalu misterius, dan dia tidak berani mengacaukannya, jika tidak maka akan dengan mudah menyebabkan reaksi balik dari pola ketuhanan utama. Setengah tahun, sudah cukup. Perjanjian yang dibuat dengan Nona Yuan adalah untuk satu tahun, selama Sue Ling Air dapat menerobosnya dalam waktu setengah tahun, puluhan miliar batu langit akan diperoleh kembali. Pada saat itu dia akan memiliki 20 miliar batu surgawi, dan dia dapat membeli banyak materi surgawi dan harta duniawi untuk membantu budidayanya. Jika dia kembali untuk memurnikan esensi dan darah naga dewa kuno, tubuh fisiknya mungkin meningkat pesat, dan kekuatan tempurnya juga akan meningkat pesat. Tiga bulan berlalu dengan cepat, dan semua pria kuat menjadi semakin mudah tersinggung, dan aura pembasmi mereka menjadi semakin berat, seringkali, mata beberapa pria kuat bersinar merah. Terutama para pejuang dewa kematian yang semuanya adalah pembasmi, mereka sudah berlumuran banyak darah sejak kecil, sehingga aura pembasmi di tubuh mereka sudah sangat kuat, namun sekarang agak tak terkendali. Kiyu Feng belum membuat kemajuan apapun. Dia memiliki pencapaian yang baik dalam pola ketuhanan. Dia adalah yang terkuat di antara sinigami pada usianya, tetapi dia tidak terlalu mahir dalam pola ketuhanan kuno semacam ini. Pola ketuhanan kuno sangat berbeda dari pola ketuhanan saat ini, dan lebih misterius, jadi Kiyu Feng merasa bahwa dia seharusnya tidak dapat memecahkannya, kecuali dia telah berkultivasi di sini selama ratusan tahun dan dia mungkin punya waktu untuk memecahkannya. Pertanyaannya apakah umurnya ratusan tahun? Ini baru beberapa saat, tetapi permusuhan di antara semua prajurit menjadi agak tidak terkendali. Diperkirakan mereka akan menjadi gila paling lama dalam satu atau dua tahun. Ketika saatnya tiba, mereka akan saling membasmi, dan hanya akan ada menjadi mayat yang tertinggal di sini. Yu Yang dan pembasmi dewa kematian lainnya memiliki sifat yang baik dan tidak panik, tetapi suku elf dan suku bayangan panik. Karena mereka telah menyaksikan kematian banyak saudara laki-laki dan perempuan dalam klan. Jika mereka mati di sini kali ini, hampir semua generasi muda dari kedua klan akan mati di sini. Ini merupakan kerugian besar bagi kedua klan. Mereka juga takut mati. Mereka semua muda dan luar biasa, dengan masa depan cerah. Mereka akan menjadi tokoh besar di wilayah bintang Tianluan di masa depan. Mereka tidak ingin mati di sini. Nona Yuan dan Tuan Lu tidak khawatir. Mereka memiliki harta karun. Selama mereka menggunakan harta ini, mereka akan menghilang begitu saja dan langsung kembali ke grup. Ini digunakan oleh klan untuk menyelamatkan hidup mereka. Harta ini secara pribadi dimurnikan oleh salah satu leluhur mereka. Namun mereka tidak berani menggunakannya sesuka hati, karena ada aturan di suku mereka bahwa setiap anak berprestasi hanya boleh memilikinya satu kali. Oleh karena itu, jika harta ini habis, mereka tidak akan lagi memiliki benda ajaib penyelamat nyawa di masa depan, dan mereka tidak akan mau menggunakannya sampai saat-saat terakhir. Sekelompok orang kuat masing-masing memikirkan solusi mereka sendiri, tetapi mereka tidak menaruh harapan pada Kiyu Feng dan Luli. Nona Gusu juga menggunakan harta rahasia untuk berkomunikasi dengan leluhur kelompok etnis tersebut, berharap mendapatkan nasihatnya untuk menguraikan pembentukan pola ketuhanan di sini. Kontak sudah dilakukan, namun nenek moyang tidak bisa berbuat apa-apa, karena hanya dengan mengandalkan pesan saja, nenek moyang tidak bisa menganalisa misteri pola ketuhanan, apalagi memberi Gusu dan yang lainnya cara memecahkannya. Pola ketuhanan kuno adalah hal yang sangat misterius sehingga Anda mungkin tidak dapat melihatnya melalui pemeriksaan pribadi, apalagi hanya beberapa kata untuk melihatnya. Tuhan Lu menggunakan kekuatan magis yang aneh untuk memaksa pola ilahi di sini terbuka. Dia pergi ke gua lain dan membombardirnya selama lebih dari 10 hari, dan akhirnya kembali tanpa daya. Pola ketuhanan di sini terhubung dengan pola ketuhanan utama sepanjang zaman kuno, bagaimana bisa dengan mudah diledakkan olehnya. Jika sesederhana itu, tempat ini pasti sudah lama dibuka dan harta karunnya akan diambil. Itu tidak benar. Nona Yuan teringat sesuatu dan berkata bagaimana Kaisar Suci yang pertama kali memasuki zaman kuno dan menemukan kunci untuk memasuki alam abadi menguraikan pola ilahi di sini. Kaisar Suci itu pasti belum terlalu tua, bukan? Mungkinkah dia juga mahir dalam pola ilahi? Lingkaran sihir, level mana yang telah dia capai? Itu salah satu sepupuku. Gusu menjelaskan sepupu saya tidak terlalu kuat, hanya pada tahap awal Kaisar Suci. Namun, dia suka menjelajah dan sering pergi ke tempat-tempat berbahaya. Dia telah memperoleh banyak kekuatan dan harta magis kuno, dan dia juga relatif kuat dalam pola ilahi. Sayangnya, pada akhirnya meninggal di lembah Taihuang. Ada sedikit kesedihan di mata Gusu, dan dia berhenti sejenak dan melanjutkan menurut gambar batu segel di reliknya. Dia seharusnya memasuki lantai 12, tapi dia terluka parah begitu dia masuk. Jika dia tidak memiliki harta untuk melindungi tubuhnya, dia bahkan tidak bisa melarikan diri. Itu tidak benar. Nona Gusu tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata Nona Yuan, Anda bilang Anda datang ke sini untuk mencari sisa-sisa leluhur. Berapa umur leluhur Anda? Orang lanjut usia tidak diperbolehkan masuk ke sini. Kamu salah. Nona Yuan menjelaskan tempat ini telah ada di zaman kuno selama bertahun-tahun. Tidak ada batasan di area ini sebelumnya. Siapapun yang kuat bisa masuk. Tempat ini dulunya adalah tempat tinggal klan besar, dan kemudian ditempati oleh banyak klan besar atau Ibel 15 tua secara bergantian. Saya nenek moyang itu telah mati selama bertahun-tahun, dan saya tidak tahu di mana dia meninggal sebelumnya. Baru-baru ini, karena sebuah istana runtuh, saya menemukan buku catatan di dalam dan mengetahui bahwa dia meninggal di sini. Petik 2 Jadi begitu, Gusu mengangguk sedikit, memang benar Taihuanggu awalnya tidak seperti ini, hanya menjadi seperti ini setelah disempurnakan oleh orang kuat misterius. Gusu menghela nafas sedikit dan berkata susunan pola ilahi ini tidak dapat dipatahkan. Kami takut kami akan binasa di sini dan tinggal bersama leluhurmu. Akan selalu ada jalan. Nona Yuan bergumam, merasa sangat tidak berdaya di dalam hatinya. Setelah sekian lama, tidak ada jalan lain. Siapa yang bisa memikirkan cara untuk menyelesaikannya? Mungkinkah Luli tidak bisa diandalkan? Hah! Nona Yuan melirik Luli dengan sedikit ejekan di wajahnya. Luli telah duduk bersila di pojok selama beberapa bulan tanpa bergerak, bagaimana dia bisa mematahkan formasi hanya dengan duduk seperti ini. Hal yang paling konyol di dunia. Cukup adil, Nona Yuan memikirkannya, dan tiba-tiba dia merasa bahagia di dalam hatinya. Dia bisa melarikan diri ke sini langsung dengan harta karun itu, tetapi Luli dan yang lainnya akan mati di sini. Maka reputasinya tidak akan pernah takut dihancurkan, dan tidak ada yang akan tahu rahasia ini, karena Yu Yang Gusu dan yang lainnya semua akan mati di sini. Lebih dari dua bulan telah berlalu lagi, dan perdamaian akhirnya pecah hari ini. Dewa kematian tidak bisa duduk diam sebagai seorang kaisar, dan bertanya kepada Kiyu Feng kapan dia bisa menghancurkan formasi. Dia juga menertawakan ketidakmampuannya. Kiyu Feng berada di bawah banyak tekanan selama periode ini. Karena medan kekuatan misterius, dia menjadi sangat mudah tersinggung dan mulai memarahi pria itu. Namun, kaisar sebenarnya menghunus pedangnya dan menyerang dengan marah. Kiyu Feng mempunyai seorang teman yang sangat baik. Ketika dia melihat kaisar bergerak, dia segera bergegas maju dan hampir membasmi kaisar dengan pisau. Pada akhirnya, Yu Yang dan yang lainnya lah yang mengambil tindakan untuk menekan mereka. Jika tidak, perkelahian tidak akan terhindarkan. Dewa kematian sedang berkonflik. Aturan internal dewa kematian sangat ketat. Saling membasmi sama sekali tidak diperbolehkan. Sekarang, perselisihan internal telah dimulai. Hal ini membuat Yu Yang dan yang lainnya merasa luar biasa. Perselisihan internal ini juga menyebabkan semua orang kuat menjadi waspada, karena barusan semua orang kuat hampir ingin melancarkan serangan. Beberapa ingin membasmi Kiyu Feng karena mereka mengira dia tidak kompeten, sementara yang lain ingin membasmi kaisar yang menyerang Kiyu Feng karena mereka menganggap dia tidak masuk akal. Singkatnya, pria kuat yang tak terhitung jumlahnya sekarang memiliki niat membasmi di dalam hati mereka. Jika Yu Yang tidak menekan mereka dengan cepat, huru hara pasti akan terjadi. Pada saat itu, mereka akan menjadi semakin cemburu, dan pada akhirnya tidak ada yang akan melakukannya, ditinggalkan. Apa artinya ini? Hal ini menunjukkan bahwa medan gaya misterius di sini mempunyai pengaruh yang semakin besar terhadap mereka. Jika tidak ada tindakan yang diambil, mereka mungkin akan mendapat masalah besar jika terus berlanjut. Tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Nona Yuan dan Tuan Lu saling memandang. Mereka berdua mengeluarkan batu rune biru. Mereka siap menggunakan harta rahasia untuk pergi. Mereka takut akan mati di sini jika tidak pergi. Apakah ini? Batu teleportasi. Setelah Nona Yuan mengeluarkan rune stone biru, Gusu Yu Yang dan yang lainnya segera menemukannya, dan Gusu berseru. Yu Yang dan yang lainnya tidak mengenal satu sama lain pada awalnya, tetapi mereka segera memahaminya. Batu teleportasi ini adalah harta paling berharga dari suku Naid Mare. Hanya ahli tingkat leluhur dari suku Naid Mare yang bisa memurnikannya. Konon batu teleportasi ini dihargai puluhan miliar batu langit, namun satu pun tidak bisa dibeli, karena suku Naid Mare tidak bisa tidak untuk dijual. Ini adalah harta yang menyelamatkan nyawa, tidak peduli bagaimana situasinya. Jika Anda menghancurkan batu rune ini secara langsung, Anda akan diselimuti oleh kekuatan ruang yang kuat dan berteleportasi secara instan. Oleh karena itu, dengan batu teleportasi ini, jika kamu merasa sudah pasti mati, kamu tinggal menghancurkannya dan kamu bisa langsung berteleportasi. Bahkan jika musuh menghancurkan ruang tersebut, tidak akan terpengaruh. Batu ini mengandung hukum ruang yang kuat, dan batu teleportasi ini juga dianggap sebagai salah satu harta karun yang paling banyak dikonsumsi. Nona Yuan mengangguk sedikit dan berkata semuanya, Maafkan saya. Situasi di sini terlalu aneh, jadi kami akan pergi dulu. Saya harap Anda dapat kembali dengan selamat. Ledakan. Setelah selesai berbicara, Nona Yuan dan Tuan Lu menghancurkan batu teleportasi pada saat yang bersamaan, sementara Nona Yuan menghancurkannya, dia melirik ke arah Luli dengan ekspresi mengejek di bibirnya. Dia tidak lagi membicarakan taruhan puluhan miliar batu langit, karena kemungkinan Luli mati di sini adalah 90 persen, jadi apa gunanya bertaruh dengan orang mati? Berdengung. Ruang tiba-tiba berfluktuasi, dan kemudian kekuatan ruang yang kuat menyelimuti Nona Yuan dan Tuan Lu. Sebuah lubang hitam juga muncul di ruang tersebut. Mereka terbungkus dalam kekuatan ruang yang kuat dan terbang menuju lubang hitam. Bas, seluruh gua menyala pada saat ini, dan ruang antara langit dan bumi bergetar hebat, kemudian terjadi sesuatu yang mengejutkan Nona Yuan dan Tuan Lu. Lubang hitam yang semula muncul langsung runtuh, dan kekuatan ruang yang menyelimuti mereka tiba-tiba menghilang, mereka jatuh tanpa diteleportasi. Bas, cahaya putih di dalam gua menyala lagi, dan kemudian fluktuasi ruang menghilang, dan ketenangan kembali ke dalam gua, hanya menyisakan sekelompok orang kuat yang saling memandang. He he, salah satu kaisar suci kematian memecah keheningan di dalam gua dengan tertawa kecil, dan kemudian banyak kaisar suci kematian juga tertawa tak terkendali. Ketika Nona Yuan hendak pergi sekarang, dia menatap mereka dengan mata menyedihkan dan sedikit rasa bangga di wajahnya. Awalnya, mereka semua cemburu dan tidak bahagia. Meskipun mereka harus berpisah ketika bencana melanda, Nona Yuan dan Tuan Lu begitu tidak setia sehingga mereka pergi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Yang terpenting, mereka menertawakan mereka. Saat ini, melihat mereka belum berhasil, ini setara dengan kehilangan dua batu teleportasi, yang bernilai puluhan miliar batu teleportasi. Semua prajurit diam-diam merasa bahagia, merasa sedikit sombong atas kemalangan mereka. Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin? Mata Nona Yuan penuh dengan keterkejutan dan kebingungan, dan dia bergumam. Wajah Tuan Lu juga sangat jelek. Dia hanya dapat memiliki salah satu dari batu teleportasi ini. Nona Yuan mungkin memiliki kesempatan untuk mendapatkannya, tetapi itu sama sekali tidak mungkin baginya. Saya menggunakan harta yang menyelamatkan jiwa tetapi gagal melarikan diri. Ini bukan hanya kerugian besar, dia tidak hanya akan ditertawakan oleh para pejuang, tapi yang terpenting, dia mungkin mati di sini. Batu teleportasi dapat berteleportasi secara instan dalam situasi apapun. Saat itu, nenek moyang mereka telah bereksperimen dengan menggunakan batu teleportasi untuk berteleportasi. Kemudian nenek moyang lain dari keluarga mereka menghancurkan ruang tersebut, tetapi masih tidak dapat mengusir orang yang diteleportasi tersebut. Mengapa tidak bisa diteleportasi sekarang? Apa masalahnya? Ruang di sini tertutup, dan pola dewa utama di sini sangat kuat. Luli menyelidiki situasinya dengan jelas, dan dia juga menebak alasannya. Bukan karena tidak dapat ditransmisikan, tetapi saluran transmisi baru saja dibuka, tetapi secara paksa diinterupsi oleh pola ketuhanan di sini. Mungkin orang kuat yang mengatur pola dewa telah mempertimbangkan hal ini, jika dia ingin berteleportasi, dia akan mengaktifkan lingkaran sihir luar angkasa di sini, secara paksa menutup ruang di sini, dan mengisolasi saluran teleportasi. Atau di sini juga ada penjaga makamnya. Kedua hal ini mungkin terjadi, apapun yang terjadi, Nona Yuan tidak bisa pergi. Luli tidak diam-diam senang, tapi malah sakit kepala. Dia berharap wanita muda berdada besar dan tidak punya otak ini akan pergi, sehingga bisa menyelamatkan banyak masalah. Dan, setelah Nona Yuan dan Tuan Lu mengetahui bahwa mereka tidak bisa pergi, hati mereka pasti akan kacau. Kemudian mereka mungkin kehilangan kendali emosi dan menjadi gila. Bagaimana jika mereka menyerangnya? Suasana hati Nona Yuan di sana memang sedikit di luar kendali. Ketika dia melihat seorang prajurit di sisi kematian masih tertawa diam-diam, dia langsung melotot dan berkata, Kenapa kamu tertawa? Jangan salahkan aku karena bersikap kasar jika kamu tertawa lagi. Beberapa kaisar suci di pihak dewa kematian tidak senang. Salah satu kaisar suci berkata dengan dingin mengapa kamu begitu kasar. Bisakah kalian berdua membasmi kami berlima? Desir, desir, desir. Beberapa kaisar suci dewa kematian berdiri, mata mereka dipenuhi dengan niat bertarung, semua prajurit di sini mudah marah dan melakukan kekerasan. Dewa kematian yang kuat memiliki niat membasmi yang kuat, seperti kayu kering yang akan tersulut api. Yu yang masih relatif terkendali, dan dengan cepat berdiri dan memarahi apa yang kamu lakukan. Duduklah, semuanya. Yu yang masih sangat bergensi. Kaisar suci semua duduk dengan ekspresi sarkastik di wajah mereka. Beberapa dewa kematian bahkan menyapu payudara dan pantat Nona Yuan dengan tidak hati-hati. Ketika Gusu melihat ada sesuatu yang tidak beres, dia segera merapikan segalanya dan berkata, Oke, apa yang terjadi sekarang? Apakah kamu masih ingin bertarung di antara kamu sendiri? Apakah kamu ingin mati di sini? Tolong tahan dirimu? Medan kekuatan tak kasat mata di sini bisa memengaruhi sin-sing kami, kalian. Bukannya saya tidak tahu. Tuan Lu juga memberikan beberapa nasihat kepada Nona Yuan, dan kedua belah pihak menahan diri dan duduk bersilah. Nona Yuan dan Tuan Lu sama-sama memiliki ekspresi frustrasi di wajah mereka, seperti terong yang babak belur karena embun beku, dan ekspresi mereka tidak pernah terlihat lebih baik. Yu yang mengirim pesan secara terpisah, meminta Kaisar Suci kematian untuk menahan diri, dan badai akan segera berlalu. Namun, ketika Kaisar Suci menatap pantat Nona Yuan dengan penuh perhatian, emosi Nona Yuan yang tertekan bangkit kembali. Dia tiba-tiba berbalik dan memelototinya dan berkata, jika saya melihatnya lagi, saya akan mencungkil bola mata Anda. Jika Anda tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya. Kaisar Suci tidak hanya tidak memalingkan muka, tetapi menjadi lebih tidak bermoral. Nona Yuan tiba-tiba menjadi marah, dan pedang muncul di tangannya, berubah menjadi angin kencang dan bergegas menuju Kaisar Suci. Begitu Nona Yuan pindah, Tuan Lu pindah karena dia takut dia akan menderita kerugian. Kaisar Dewa Kematian di sini sombong dan mulai melawan, dan beberapa Dewa Kematian di dekatnya juga melancarkan serangan dengan berani. Untuk sesaat, niat membasmi memenuhi udara, dan suasana di dalam gua menjadi padat. Berhenti-berhenti, Gusu dan para elf klan bayangan panik, mereka tidak mampu menyinggung salah satu pihak, jadi mereka hanya bisa mundur dengan cepat dan terus berteriak. Yu yang tidak bisa menahannya lagi, dia marah saat melihat Kaisar Suci hampir dibasmi oleh Nona Yuan, dia mengeluarkan senjatanya dan ingin terlibat. Ada 30 Kaisar Suci di pihak Dewa Kematian, tapi mereka masih tidak bisa menekan 2 Kaisar Suci dari klan mimpi buruk. Jika kamu ingin keluar, berhentilah berkelahi. Pada saat ini, suara gemuruh terdengar, membuat gendang telinga semua prajurit sakit, dan suara itu terus terdengar saya telah menghancurkan formasi ilahi di sini. Mereka yang ingin keluar akan segera berhenti bertarung, jika tidak, saya akan pergi sekarang, kamu bisa menjaga dirimu sendiri. Luli menggunakan keterampilan ilahi mengaum naga, dan raungan ini membungkam semua prajurit, yang paling penting adalah kata-kata Luli, yang membuat semua prajurit yang memulai pertarungan berhenti tanpa sadar. Luli telah menembus formasi ilahi. Luli pergi tanpa menghentikan pertarungan. Tidak hanya para pejuang Dewa Kematian, tetapi juga Nona Yuan dan Tuan Lu dengan cepat mundur, mereka mengira tidak bisa keluar, sehingga suasana hati mereka sedang buruk dan menjadi sedikit gila. Sekarang setelah saya mendengar bahwa saya bisa keluar, saya secara alami menjadi tenang. Luli tidak menipu mereka, tapi sekarang Sue Ling Air mengiriminya pesan bahwa dia mampu menembus formasi pola Dewa di sini, jadi Luli mulai berteriak. Luli tidak ingin terjadi perang saudara. Pertama, dia tidak ingin terlalu banyak prajurit Dewa Kematian mati. Yang terpenting, dia takut situasinya tidak terkendali dan semua orang akan menjadi gila. Dia takut dia akan mendapat masalah besar, dan dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Dewa Kematian ketika dia kembali. Pertempuran terhenti, tiga Dewa Kematian terluka dan satu terluka parah. Kekuatan tempur Nona Yuan masih sangat ganas, terutama karena senjata suci tingkat atas miliknya terlalu kuat. Dia penuh dengan harta karun, dan orang-orang yang diserang dari pihak kematian semuanya berada di tahap awal Kaisar Suci, dan Yu yang serta yang lainnya tidak punya waktu untuk mengambil tindakan. Semua mata tertuju pada Luli, Gusu menghela nafas lega, lalu memandang Luli dan bertanya, Tuan Lu, Anda baru saja mengatakan bahwa pola ilahi telah retak. Ada keraguan dalam perkataan Gusu, karena Luli selama ini duduk di sana dan tidak melakukan apa-apa, jika ini bisa mematahkan pola ketuhanan, itu akan menjadi hal aneh terbesar di dunia. Nona Yuan juga bereaksi dan berkata dengan nada membasmi apakah Anda berbohong kepada kami. Jika kamu ingin tinggal di sini, kamu tidak perlu ikut denganku. Luli berkata dengan ringan, melihat ke arah prajurit yang terluka di sisi kematian dan berkata, kamu harus menyembuhkan lukamu terlebih dahulu. Aku akan membawa semua orang keluar dari level ini nanti. Mata Luli tulus, meskipun banyak prajurit di pihak kematian tidak mempercayainya, dia tetap duduk bersila di tempat dan mulai menyembuhkan lukanya. Yu yang melirik Luli dan bertanya melalui transmisi suara saudara Lu, apakah ini benar-benar rusak? Luli menatapnya dan mengangguk sedikit, Yu yang merasa lega dan menatap Luli dengan kagum lagi. Qi Yufeng adalah orang terkuat dengan pola ketuhanan di generasinya, tetapi dia tidak pernah membuat kemajuan apapun, namun Luli telah menembus pola ketuhanan tanpa ada yang menyadarinya. Nona Yuan masih tidak mempercayainya, berpikir bahwa Luli hanya menipunya dan tidak ingin dia menyerang prajurit kematian, dia mendengus dingin jika aku mengetahui bahwa kamu berbohong kepadaku, aku akan membasmimu. Luli melirik dengan mata dingin dan berkata tanpa basa basi apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak terkalahkan? Apakah kamu percaya bahwa aku bisa membasmimu? Jika kamu tidak percaya padaku, jangan ikuti aku nanti. Anda, Nona Yuan sangat marah. Dia sangat marah tadi, tapi sekarang dia hampir mendapat serangan. Tapi melihat mata dingin Luli dan sumber energi menyala di tangannya, dia tiba-tiba teringat setetes darah merah yang mengerikan di dalam artefak luar angkasa Luli. Selain itu, aura Luli saat ini tampak nyata, dan dia sedikit ragu-ragu di dalam hatinya. Mungkinkah Luli benar-benar merusak formasi? Maka dia tidak bisa bertindak sembarangan? Jika tidak, jika Luli meninggalkan dia dan Tuan Lu, mereka akan terjebak di sini selama sisa hidup mereka. Melihat sorot mata Luli, Gusu mempercayainya tanpa bisa dijelaskan, dia melambaikan tangannya dan berkata kepada semua orang semuanya, harap bersabar dan ikuti pengaturan Tuan Lu nanti. Para prajurit dewa kematian menyembuhkan luka mereka sejenak, dan beberapa dari luka mereka menjadi stabil, prajurit yang terluka parah itu langsung dimasukkan ke dalam artefak luar angkasa oleh Yu Yang. Yu Yang tidak mengatakan apa-apa. Faktanya, masalah ini bukan kesalahan Nona Yuan saja. Tatapan Kaisar Suci yang terluka parah memang sedikit liar. Tentu saja, dia lebih tahu bahwa alasan mengapa hal ini terjadi sebenarnya karena medan kekuatan misterius di sini, suasana hati semua orang salah, jadi tidak masuk akal untuk mengejarnya. Melihat Yu Yang telah membuat pengaturan, Luli melambai dan berkata, apakah semua orang akan ikut denganku? Berjalan, Gusu berkedip dan berkata, mau kemana? Tuan Lu, bukankah kamu, mengatakan kamu ingin menghancurkan formasi? Selama kita bisa keluar dari labirin, apakah ada bedanya apakah kita menghancurkan formasi atau tidak? Luli bertanya balik, nadanya penuh percaya diri dan tidak ragu, dia melambai kepada Yu Yang, yang segera mengeluarkan senjatanya dan berjalan di depannya. Ada tikus emas di sini, dan Yu Yang dengan sadar membuka jalan di depan. Beberapa pintu keluar awalnya disegel, disegel oleh Qiyu Feng, tetapi Luli dengan keras kepala berjalan ke depan, dia melambaikan tangannya di depan segel, dan segel itu menghilang secara otomatis. Dengan baik, sekelompok prajurit di belakang saling memandang, dan Qiyu Feng bahkan lebih terkejut lagi, meskipun segel yang dia atur tidak kuat, itu tidak akan mudah rusak, bukan? Sekelompok orang kuat dengan cepat memaksa maju, dan di bawah bimbingan Luli, mereka bergerak ke kiri dan ke kanan, maju dan mundur, dan seringkali harus mundur kembali ke jalan semula, membingungkan kelompok prajurit. Tapi melihat betapa percaya diri Luli, mereka tidak bertanya lagi. Mereka hanya mengikutinya dan mencobanya. Jika mereka tidak bisa keluar, kami akan menunggu. Dengan cara ini, kami bergerak maju, melewati lebih dari seratus gua, dan seringkali berbalik kembali, tidak ada bedanya dengan sebelumnya. Kembali, setelah memasuki gua lagi, Luli meminta semua prajurit mundur, lalu masuk lagi, lalu mundur lagi. Setelah maju dan mundur tiga kali berturut-turut, Nona Yuan akhirnya tidak tahan lagi dan berteriak apa yang kamu lakukan. Apakah kamu memperlakukan kami seperti monyet? Semua orang kuat juga sedikit bingung, kenapa mereka masuk lalu kembali, masuk lalu kembali. Apakah ini melanggar formasi? Apakah Anda yakin tidak menggoda mereka? Hei hei, Luli tersenyum ringan dan berkata, kita harus maju dan mundur tujuh kali berturut-turut. Jika kamu tidak ingin maju atau mundur, tunggu saja di sini. Setelah berbicara, Luli mengangguk setuju ke arah Yu Yang Yu yang mengertakkan gigi dan terus mengikuti instruksi Luli, masuk dan kembali lagi, mengulangi prosesnya. Nona Yuan memiliki tatapan tegas di matanya, tetapi setelah para prajurit masuk, dia mengertakkan gigi dan mengikuti mereka masuk. Empat kali, lima kali, tujuh kali. Setelah sekelompok prajurit masuk dan keluar tujuh kali berturut-turut, semua orang merasakan kilatan cahaya putih di depan mata mereka, itu bukanlah gua di depan mereka, tapi ngarai yang panjang. Ini, kecuali Luli, semua prajurit membuka mulut mereka lebar-lebar, dan beberapa prajurit bahkan menggosok mata mereka, mengira mereka telah melihat sesuatu yang salah. Setelah memastikan bahwa itu benar, semua orang kuat masih tidak dapat mempercayainya dalam pikiran mereka, merasa seolah-olah manusia telah melihat keajaiban. Benar-benar keluar, atau apakah dia keluar dengan cara yang sangat ajaib, berbelok ke kiri, kanan, maju dan mundur, berputar-putar, lalu dia keluar. Apakah ini kucing buta yang bertemu tikus mati? Tidak ada yang percaya bahwa ini adalah keberuntungan, jadi hanya ada satu penjelasan. Luli benar-benar memahami labirin ini. Dia duduk bersila di sudut selama hampir setahun dan dengan mudah menerobos formasi dewa. Kamu tidak perlu meragukannya, kamu memang sudah keluar. Suara tenang Luli terdengar jangan khawatir, aku bisa membawamu keluar dan membawamu kembali. Jadi kamu bisa melewati level berikutnya. Nona Yuan, mata Luli bergerak dan dia menoleh ke Nona Yuan di belakangnya dan berkata saya memimpin semua orang keluar dalam waktu satu tahun dan memecahkan formasi ilahi, jadi Anda kalah taruhan dan Anda berhutang 20 miliar kepada saya sekarang. Silakan tulis yang lain. Tinggalkan IOU, kalau tidak, dot aku mungkin tidak akan menerimamu kembali. Puluhan miliar batu langit bisa membeli banyak harta karun. Diperkirakan harta surga, material dan bumi bisa membeli gudang. Bahkan jika Anda pergi ke antarmuka besar untuk membeli kota, itu sudah cukup. Anda juga bisa meminta dewa kematian untuk membantu menghancurkan klan besar. Luli memenangkan 10 miliar hari ini, menang dalam taruhan tidak ada cara untuk gagal membayar 10 miliar ini, kecuali Nona Yuan membasmi Luli. Atau basmi Yu yang gusu dan yang lainnya, kalau tidak dia harus membayar puluhan miliar dengan jujur, kalau tidak dia akan hancur. Ibu negara klan mimpi buruk gagal membayar utangnya. Kecuali Nona Yuan kehilangan rasa malunya dan tidak peduli dengan reputasinya, maka itu tidak masalah. Lagi pula Luli tidak bisa melakukan apapun terhadap klan mimpi buruk. Bagaimana bisa Nona Yuan begitu tidak tahu malu? Dia adalah orang yang berkuasa dengan status transcendent, hampir pasti dia akan menjadi orang yang berkuasa yang sangat dekat dengan kesempurnaan agung. Orang kuat seperti itu pasti akan menjadi orang kuat tertinggi di wilayah bintang kekacauan surgawi di masa depan, dan orang kuat seperti itu tidak akan membiarkan dirinya ternoda. Wajah Nona Yuan menjadi gelap. Dia juga berpikir bahwa Luli pasti tidak akan bisa menghancurkan formasi, jadi dia ingin bertaruh. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan kalah. Pada saat ini, ketika Luli memberitahunya, dia menyadari bahwa dia sudah berhutang pada Luli 20 miliar. Bagaimana kita harus membayar kembali 20 miliar ini? Bolehkah meminta pihak keluarga mengembalikannya? Betapa memalukannya hal itu? Perkataan Luli sebenarnya memiliki makna tersembunyi, yaitu tidak ada seorangpun yang bisa keluar tanpa dia, jadi siapapun yang berani membasmi Luli sekarang, atau jika Luli mati, semua prajurit tidak akan keluar dan akan terjebak di sini. Melihat sekelompok pria kuat memandangnya, Nona Yuan mengertakkan gigi, mengeluarkan pena dan kertas dari cincin luar angkasa, menulis IOU lain dan melemparkannya ke Luli, bersenandung tanpa mengucapkan sepatah katapun. Luli menyimpan IOU sambil tersenyum dan berkata, semuanya, mari kita lanjutkan menyelesaikan level setelah istirahat. Saya tidak akan dapat banyak membantu Anda nanti. Semuanya tergantung pada Anda. Luli mengatakan ini sebelumnya, tapi jika labirin ini bukan kata-katanya, semua orang kuat akan terjebak di dalamnya. Orang setingkat kaisar tidak hanya dapat mendetoksifikasi racun, tetapi juga menerobos formasi ilahi. Luli merasa sangat misterius di mata orang-orang yang berkuasa. Gusu melirik orang-orang kuat dari klan bayangan. Sekelompok orang kuat membungku kepada Luli. Gusu berkata, Terima kasih, Tuan Lu. Gusu tidak mengatakan bahwa dia akan meminta hadiah yang besar kali ini, dia takut Luli akan meminta puluhan miliar atau lebih, apakah dia akan memberikannya atau tidak. Terima kasih kembali. Luli melambaikan tangannya dengan lembut dan berhenti berbicara. Setelah beberapa diskusi, Gusu dan yang lainnya terus bergerak maju. Sekelompok kaisar suci juga membuka jalan, dan Luli serta yang lainnya dikepung di tengah. Kiyu Feng sangat terkejut dan terlihat jelek. Dia memandang Luli dari waktu ke waktu dengan rasa iri, cemburu dan kebingungan di matanya. Orang-orang kuat itu bergerak maju perlahan, tempat mereka berada sekarang adalah lantai sepuluh, yang merupakan sebuah ngarai. Ngarai itu gelap dan berangin, dan jelas sekali mereka tidak akan bisa melewatinya dengan mudah. Yu yang berjalan ke depan sejenak, berhenti, memandang Kiyu Feng dan berkata, Kiyu Feng, apa yang kamu lakukan? Lihatlah sekeliling dan perhatikan, bagaimana jika ada serangan dari susunan pola dewa. Kiyu Feng sadar, berjalan beberapa langkah ke depan, berdiri di belakang Yu yang dan mulai menyelidiki. Luli telah meminta Su Eling R untuk menyelidiki secara diam-diam, tidak hanya demi pasukan yang besar, tetapi juga demi nyawanya sendiri. Namun, tidak ada formasi pembasmian atau jebakan di ngarai. Luli mengamati sejenak dan kemudian mengirim pesan kepada Yu yang Tuan Yu, kemungkinan besar ada makhluk jahat jiwa tubuh di sini, jadi harap berhati-hati. Karena tidak ada pola dewa di sini dan medannya tidak luas, sudah ada tikus berlapis emas di lantai sebelumnya, dan tempat itu masih suram. Oleh karena itu, Luli menyimpulkan bahwa seharusnya ada makhluk jiwa di sini yang akan menyerang jiwa para pejuang. Yu yang dengan cepat mengirim pesan ke sekelompok prajurit, dan pada saat yang sama dia mengerahkan beberapa kaisar suci dengan jiwa terkuat untuk berdiri di depan. Luli juga berkomunikasi dengan Nona Gusu, tetapi tidak berkomunikasi dengan Nona Yuan dan Tuan Lu yang berjalan di depan. Wow, benar saja, setelah hanya melakukan perjalanan lebih dari 10 mil, tangisan tajam tiba-tiba terdengar di depan mereka, ketika sekelompok orang kuat mengarahkan pikiran spiritual mereka ke depan, semburan kabut hitam dengan cepat muncul di ngarai di kedua sisi, dan selusin prajurit di depan semuanya tersapu. Yu yang dan yang lainnya telah bersiap dengan baik, tetapi Nona Yuan terkejut dan berseru ada binatang buas yang menyerang, semuanya, hati-hati. Setelah dia berteriak, dia menemukan bahwa tidak ada gerakan di sekitarnya, kecuali Tuan Lu yang menunjukkan keterkejutan di wajahnya, Yu yang gusuh dan yang lainnya mulai mengeluarkan harta karun eksotis atau melepaskan kekuatan magis jiwa mereka untuk menyerang. Ada sedikit rasa malu di wajahnya, tapi dia tidak panik karena dia memiliki harta yang kuat yang menjaga jiwanya dan tidak takut dengan serangan jiwa biasa. Serangan kali ini adalah sejenis monster jiwa berbentuk nengat, monster ini berukuran sangat kecil dan akan langsung meledak ketika menyerbu ke dalam jiwa, yang sangat menakutkan. Namun Nona Yuan dan Tuan Lu untungnya memiliki harta jiwa, Gusu Yu yang dan yang lainnya juga memiliki harta dan telah dipersiapkan sebelumnya, sehingga tidak ada satupun dari mereka yang terluka. Segalanya agak merepotkan, Yu yang menemukan aliran nengat mengalir keluar dari dinding samping di kedua sisi, ada terlalu banyak nengat. Bisakah mereka menahannya? Bisakah para kaisar itu menahannya? Bagaimana kalau kita memasukkannya ke dalam artefak luar angkasa dan kita bergegas? Sebuah ide muncul di benak Yu yang, tetapi ketika dia mencoba menggunakan artefak luar angkasa untuk membawa kaisar suci di dekatnya, dia menemukan bahwa ruang di sini disegel dan artefak luar angkasa tidak efektif. Bagaimana cara melewati level ini? Setelah Yu yang melepaskan beberapa kekuatan magis untuk membasmi beberapa nengat, dia dengan cepat mundur dan meminta sekelompok kaisar suci untuk mundur. Setelah mereka mundur beberapa mil, nengat berhenti mengejar mereka dan semuanya terbang ke tebing. Artefak luar angkasa tidak dapat digunakan di sini, dan nengat tidak ada habisnya. Beberapa dari kita mungkin bisa menerobos, tapi akan sulit bagi sebagian besar pejuang. Semua orang mendiskusikan bagaimana cara melewatinya. Kata Yu yang, Nona Yuan dan Tuan Lu memiliki senyum tipis di bibir mereka. Harta dalam jiwa mereka memungkinkan mereka untuk mengabaikan nengat ini. Terlalu mudah untuk melewati level ini. Mereka tidak perlu peduli dengan hidup dan mati prajurit lainnya, jadi mereka tidak berbicara, dan mengabaikan masalah tersebut. Ada jiwa yang kuat di antara para kaisar ini. Serangan jiwa dapat membasmi kaisar suci tahap awal. Dia merenung sejenak dan berkata bagaimana kalau kita maju selangkah demi selangkah dan membasmi nengat ini. Nengat ini tidak akan ada habisnya. Batang. Ada banyak orang kuat yang hadir, dan banyak juga orang kuat dengan pencapaian jiwa tertentu, sehingga tidak sulit bagi mereka untuk membasmi nengat. Skenario terburuknya adalah membiarkan nengat tersebut masuk ke dalam jiwa dan meledak, sehingga dapat melindungi jiwa dari cedera. Jumlah nengat di sini benar-benar tidak ada habisnya. Luli berkata pada saat ini nengat ini sebenarnya bukanlah binatang buas, tetapi mode serangan yang aneh, yang disebabkan oleh pola ketuhanan di sini. Mereka hanya terlihat seperti monster jiwa, tetapi sebenarnya mereka diserang oleh pola ketuhanan. Jadi selama karena energi pola ilahi di sini cukup, dan serangan ini memang tidak ada habisnya. Tanda ilahi. Mata gusu berbinar dan dia berkata dengan cepat bisakah Tuhan Lu memecahkan pola ketuhanan di sini. Selama kita bisa memecahkannya, kita dapat dengan mudah melewatinya. Itu tidak bisa dipecahkan. Luli menggelengkan kepalanya. Sue Ling Er telah membuat penilaian awal. Dia berkata, pola ilahi di sini terhubung dengan pola ilahi utama di seluruh lembah Taihuang. Jika pola ilahi di sini dapat dipecahkan, maka pola ilahi pola di seluruh lembah Taihuang bisa dipecahkan. Itu rusak. Mereka tidak bisa memaksa masuk, mereka tidak bisa mengakalinya, dan untuk sesaat sekelompok orang kuat tidak berdaya. Untuk memverifikasi tebakan Luli, beberapa orang kuat pergi untuk mengujinya. Mereka menghubungi dan menyerang selama beberapa jam dan membasmi binatang nengat yang tak terhitung jumlahnya. Tapi selama mereka masih di sana, nengat hitam akan terus-menerus dan tidak ada habisnya. Sekelompok orang kuat lainnya berkumpul untuk berdiskusi, tetapi tidak ada solusi yang baik. Jika artefak luar angkasa tidak dapat digunakan, selama Anda berjalan maju, semua prajurit akan menanggung serangan tersebut. Ada lebih dari 70 prajurit, dan diperkirakan lebih dari 20 di antaranya bisa menahannya, dan ini hanya bisa menahan serangan nengat di depan, ngarai ini sangat panjang, entah akan ada serangan yang lebih kuat di belakangnya. Jadi sekelompok prajurit berunding selama beberapa jam dan hasilnya selusin prajurit terkuat akan bergerak maju, sementara prajurit yang tersisa akan menunggu di sini. Luli sangat senang dengan hasil diskusi ini. Dia tidak ingin mengambil risiko atau mendapatkan harta apapun, akan lebih baik jika dia bisa duduk di sini dengan nyaman. Sekelompok kaisar dari Dewa Kematian juga senang. Mereka di sini hanya untuk menjalankan misi. Sekalipun ada harta di industri ini, mereka tidak mendapat bagian. Sebaliknya, nyawa mereka akan dalam bahaya jika terus berlanjut. Jika misinya berakhir di sini, itu akan menjadi sempurna. Tapi Nona Yuan tidak senang lagi, dia, takut Luli akan melarikan diri. Meskipun dia belum menemukan cara untuk menghadapi Luli, dia tidak ingin Luli menyelinap pergi. Dia memutar matanya dan berkata dalam hatinya kalian tunggu di sini. Saya akan mencoba melihat apakah saya dapat menarik semua ngengat sendirian. Saudari Yuan, jangan gegabuh. Tuan lu cemas, tetapi Nona Yuan sudah bergegas. Dia berdiri sendirian di tengah kabut hitam, dan cahaya kemasan tiba-tiba muncul di tubuhnya, mengubahnya menjadi seorang Buddha. Mendominasi. Pada saat ini, semua orang kuat menemukan bahwa Nona Yuan dipenuhi dengan aura yang sangat aneh. Rasanya seperti wilayah mereka telah ditekan. Seperti sekelompok tiga atau empat prajurit bencana yang menghadapi seorang raja, tekanan itu membuat mereka semua merasa sedikit, sedikit. Kehabisan nafas. Apakah ini kekuatan magis bawaan dari suku Nightmare? Luli mengirim pesan kepada Yu Yang dan bertanya. Yang terakhir mengangguk dan berkata, Ya, kekuatan magis bawaan klan mimpi buruk sangat mendominasi dan dapat menekan lawan. Meskipun hanya dapat memberikan tekanan psikologis pada lawan, itu tidak terlalu menekan itu. Kekuatan tempur lawan. Tapi kamu juga tahu bahwa ketika orang kuat bertarung, satu nafas bisa membedakan antara hidup dan mati. Jika itu adalah orang kuat dengan level yang sama dan jiwanya ditekan, itu akan terlalu mudah untuk mengalahkannya. Ya, Luli mengangguk setuju. Begitu perasaan tak terkalahkan muncul dalam jiwanya, kekuatan tempurnya secara alami akan lebih lemah, dan kecepatan reaksinya juga akan lebih lemah. Jika lawannya adalah orang kuat dengan level yang sama, itu akan terlalu mudah, agar suku mimpi buruk mengalahkannya. Konon ada puluhan ribu ras di dunia besar ini, namun Tuhan memiliki kecintaan yang sejati terhadap suku mimpi buruk dan desolate, dengan kekuatan magis bawaan yang begitu kuat, sulit bagi mereka untuk tidak menjadi kuat. Semua ngengat terbang dari segala arah dan berkonsentrasi pada Nona Yuan. Setelah menunggu beberapa saat, Nona Yuan mundur. Dia berkata dengan sangat percaya diri saya bisa berdiri di depan dan menarik semua ngengat. Anda dapat mengikuti saya, itu akan baik-baik saja nanti. Meskipun mereka menyaksikan Nona Yuan memamerkan kekuatannya, sekelompok prajurit masih tidak mempercayainya. Bagaimanapun, Nona Yuan hanya berdiri di tepi. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi jika dia masuk ke dalam? Dewa kematian mengajukan pertanyaan ini, tetapi Nona Yuan berkata dengan bangga karena kamu tidak percaya, izinkan saya masuk dan mencari tahu dulu. Mei Yuan, Tuhan lu cemas, tetapi Nona Yuan berubah menjadi embusan angin dan melayang pergi, bergegas masuk, dan sekali lagi melepaskan kekuatan magis bawaannya. Yu yang berpikir sejenak dan berkata, saya akan mengikuti di belakang dan mencoba. Jika Nona Yuan benar-benar dapat menahan semua serangan nengat, maka Yu yang pasti akan membawa semua prajurit masuk. Ada kekuatan dalam jumlah, terutama lusinan kaisar dengan kekuatan magisnya sendiri, yang mungkin berhasil. Tentu saja, sejauh ini, kecuali Luli, kedua puluh kaisar ini belum mampu menunjukkan pengaruhnya. Aku ikut juga, Tuhan lu mengertakkan gigi dan mengikuti. Statusnya di klan jauh lebih rendah daripada Nona Yuan. Pentingnya berkumpul kali ini adalah untuk melihat Nona Yuan. Jika perlu, dia akan mati menggantikan Nona Yuan. Um, berguna. Setelah Yu yang lewat, para ahli menemukan bahwa Nona Yuan memang telah menarik semua nengat. Yu yang dan Tuhan lu di belakang tidak diserang oleh nengat, Nona Yuan melepaskan kekuatan magis bawaannya, yang tidak hanya menekan musuh, tetapi juga menyebabkan semua musuh mengunci dirinya. Keadaan ini sebenarnya sudah terbukti sejak lama, setelah suku Nait Mare mengeluarkan kekuatan magis bawaannya, jika ada binatang buas di dekatnya, mereka akan menyerang suku Nait Mare. Nona Yuan memimpin Yu yang dan Tuhan lu sepanjang jalan, dan semua nengat bergegas menuju Nona Yuan. Jiwa Nona Yuan tidak hanya dilindungi oleh jiwa Ibel 15 yang sangat kuat, tetapi juga sebuah harta karun. Harta karun ini adalah harta terpenting dari klan Nait Mare, yang sebelumnya digunakan oleh prajurit Zogchen yang kuat dari klan Nait Mare, dan sekarang digunakan untuk melindungi Nona Yuan. Ngarainya tidak terlalu panjang, Nona Yuan memiliki banyak harta dan tidak bermoral. Ketika mereka hendak menyeberangi ngarai yang mudah dilintasi Yu yang dan Tuhan lu, jumlah nengat tidak hanya bertambah, tetapi juga muncul nengat aneh, yang kekuatannya diperkirakan berlipat ganda. Tetapi nengat yang kuat itu memasuki jiwa Nona Yuan, tetapi tidak terjadi apa-apa pada Nona Yuan, dia kembali bersama Yu yang dan Tuhan lu, dengan ekspresi bangga di wajahnya, seperti seorang jenderal wanita yang kembali dari kemenangan. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu lega sekarang? Nona Yuan mengamati penonton dan berhenti selama beberapa detik pada Luli, sepertinya memprotes Luli dalam diam. Luli tersenyum ringan dan berkata, Nona Yuan perkasa, tapi, lebih baik aku tetap di sini. Jika aku naik ke sana, tidak akan ada bedanya. Sebaliknya, itu akan menyeretmu ke bawah. Jiwa Luli bagus, tapi tidak terlalu kuat, dia tidak yakin bisa melewati level ini. Jadi jika dia mengandalkan Nona Yuan untuk melewati level ini, dia akan dikendalikan oleh Nona Yuan. Jika Nona Yuan tidak membawanya kembali, dia mungkin terjebak di dalam dan mati. Tentu saja, jika Nona Yuan tidak membawanya keluar, Nona Yuan tidak akan bisa keluar dari labirin dan kabut beracun. Jadi keselamatan hidup Luli tidak menjadi masalah, hanya saja dia tidak ingin dikendalikan oleh orang lain. Bagaimana cara kerjanya? Nona Yuan mendengus dingin dan berkata, kamu sangat berguna. Kamu dapat mendetoksifikasi dan menghancurkan formasi. Bagaimana kami bisa melewati level selanjutnya tanpamu? Kamu harus maju bersama. Gusu juga berkata, Tuan Lu, Anda tidak perlu meremehkan diri sendiri. Peran Anda sangat besar. Jangan khawatir, Tuan Lu, meskipun kami semua mati, kami tidak akan membiarkan Anda mati. Kami akan melindungi kamu dengan segenap kekuatan kami dan tidak membiarkanmu terluka. Kami akan membalasmu nanti. Gusu tidak ingin menahan Luli di sini? Jika tidak, jika Luli melarikan diri secara diam-diam, bagaimana mereka bisa keluar? Yu Yang juga berbicara pada saat ini, Saudara Lu, bisakah Anda menyulitkan saya? Baiklah, orang-orang kuat di belakang Luli yang masih mengandalkan Yu Yang dan Dewa Kematian mengangguk tak berdaya. Nona Yuan melambaikan tangannya dan berkata semuanya ikuti saya dengan cermat. Kami bergegas secepat yang kami bisa. Saudara Lu, Gusu, Yu Yang, kalian menjaga bagian luar. Jika ada situasi kritis, kalian harus bisa melawan. Setelah berunding, sekelompok prajurit mengambil posisi masing-masing, Nona Yuan memimpin dan bergegas maju, tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Dia melepaskan kekuatan magis bawaannya, dan orang-orang kuat di belakangnya merasakan perasaan yang dalam. Mereka merasa bahwa dia seperti permaisuri yang tak terkalahkan. Mereka hanya bisa melihat ke atas dan memujanya. Mata beberapa deat warrior juga menjadi tajam, bentuk tubuh dan penampilan Nona Yuan sempurna, dan momen ini menginspirasi keinginan kuat mereka untuk menaklukkan. Apa nikmatnya jika kita bisa menaklukkan gadis cantik jelita setinggi permaisuri ini? Setelah berjalan melewati ngarai, sebuah dataran muncul di hadapan kami, tampak tak berujung, cahaya di sini juga sangat bagus, dan serasa kami baru saja keluar dari lembah liar. Namun, setelah sampai di sini, semua prajurit terlihat serius karena mereka semua merasakan sedikit krisis, level ini seharusnya sangat berbahaya. Ini sudah lantai 11. Kalau lewat sini, kamu bisa masuk ke lantai 12. Ini juga lantai terakhir lembah Taihuang, jadi lantai ini pasti tidak terlalu mudah. Pasti ada binatang buas atau boneka yang kuat di lantai ini. Pasti ada banyak. Luli berpikir dalam hati bahwa dia tidak takut karena dia memiliki keajaiban penyembunyian ilahi. Selain itu, ada begitu banyak orang berkuasa di sini, jadi dia tidak perlu mengambil tindakan. Para prajurit tidak bergerak maju dengan tergesa-gesa, tetapi beristirahat di tempat untuk mengisi ulang baterai mereka dan bersiap untuk pertempuran berikutnya. Setelah beristirahat selama satu jam, Yu Yang menggunakan artefak luar angkasa dan menemukan bahwa artefak itu masih tidak dapat digunakan. Ayo pergi. Nona Yuan berdiri dan berkata, para prajurit masih sama seperti sebelumnya, Nona Yuan, Su Yu Yang dan yang lainnya ada di depan, kaisar kekaisaran di tengah, dan kaisar suci lainnya tersebar di pinggiran. Ada kaisar suci lain yang berdiri di samping Luli. Dia adalah target utama perlindungan dan tidak terjadi apa-apa padanya. Jika Luli meninggal, para prajurit mungkin tidak dapat kembali. Tentu saja, jika ada saluran teleportasi di lantai 12, maka mereka tidak perlu kembali ke rute semula, dan Luli tidak perlu menggunakannya. Dan situasi ini cukup umum, seringkali orang kuat yang mengatur area berbahaya seperti itu akan mengatur altar teleportasi di lantai terakhir untuk memungkinkan pemecahnya berteleportasi secara langsung. Ada gunung kecil yang besar di sana. Setelah melakukan perjalanan puluhan mil, seorang pejuang menunjuk ke kejauhan dan berkata, itu selalu berupa dataran, dan tiba-tiba sebuah gunung besar muncul, ini terasa sangat aneh dan menarik perhatian semua orang kuat. Pergi dan lihat, Nona Yuan sangat pemberani dan berbakat. Pintu masuk ke lantai 12 pasti tidak berada di dataran, jadi jika ada medan yang aneh harus pergi dan melihatnya. Bagaimana jika ada pintu masuk? Nona Yuan meninggalkan tim sendirian, dan Tuan Lu segera mengikuti Yu Yang dan yang lainnya tidak bergerak, tetapi menyapu ke arah gunung dengan pikiran spiritual mereka. Tidak, Luli tiba-tiba berteriak, ada binatang buas di pegunungan. Saat suara Luli jatuh, gunung di kejauhan meledak, dan kemudian seekor binatang humanoid naik ke langit, memiliki bentuk tubuh seperti kera raksasa, tetapi kepalanya seperti singa liar, dan juga memiliki dua kepala. Ia memiliki rambut panjang berwarna emas, tampak berkilau, memiliki ekor besi di punggungnya, memiliki cakar yang tajam di tangan dan kakinya, tingginya ratusan kaki, serta memiliki energi dan darah yang menakutkan. Aduh, binatang raksasa itu menengadah ke langit dan meraung, lalu mengangkat kaki raksasanya dan berjalan cepat, setiap langkah yang diambilnya bisa menempuh jarak puluhan mil, tanah berguncang hebat, dan terasa seperti gempa bumi. Binatang permukaan, ekspresi Yu yang menjadi lebih serius. Melihat Luli dan beberapa prajurit tidak mengenal satu sama lain, dia menjelaskan ini adalah spesies alien kuno. Saya pikir itu sudah punah, tapi saya tidak menyangka itu ada di sini. Ini jenis binatang buas ini memiliki pertahanan yang luar biasa, tetapi kekuatan serangannya tidak cukup kuat. Tidak ada masalah, seorang kaisar suci mengerutkan bibirnya, dengan begitu banyak orang kuat, apakah mereka masih takut pada binatang buas? Dia melihat binatang buas itu tidak terlalu cepat, jadi dia bisa mundur dan menghindarinya. Masalahnya bukan pada binatang buas ini. Yu yang berkata dengan cemas, saya khawatir jika spesies alien purba muncul di sini, mungkin ada spesies alien purba lainnya. Semua spesies alien purba ini memiliki kekuatan magisnya sendiri dan sangat kejam. Dan jika perang dimulai di sini, semuanya binatang buas di dekatnya akan dibasmi. Jika kamu menarik mereka, kamu akan mendapat masalah besar. Yu yang tidak khawatir tentang kematiannya sendiri. Dia khawatir tentang 20 kaisar. Kaisar ini adalah kekuatan cadangan Dewa Kematian. Di masa depan, beberapa akan disebut Kaisar Suci. Jika mereka semua mati di sini, Dewa Kematian akan menderita kerugian yang besar. Boom boom boom. Nona Yuan dan Tuan Lu sudah bertengkar di sana. Yu yang berpikir sejenak dan melambai kepada beberapa kaisar suci. Mari kita serang mereka bersama-sama. Basmi mereka sesegera mungkin, dan segera mundur. Jangan memimpin yang lain. Binatang buas sudah berakhir. Aduh. Saat Yu yang selesai berbicara, suara gemuruh besar terdengar dari jarak ribuan mil ke kiri, dan kemudian binatang raksasa lainnya meraung ke arahnya. Seruan burung yang menembus emas dan batu pecah juga terdengar dari langit, dan bayangan hitam terbang, dengan cepat dari jarak jauh. Ayo. Serang dengan seluruh kekuatanmu. Wajah Yu yang dan sekelompok kaisar suci menjadi berat. Nona Gusudan yang lainnya tidak berani duduk diam dan menonton. Mereka segera bergabung dalam pertempuran, mencoba membasmi atau melukai serius ketiga binatang buas ini. Jika tidak, binatang buas yang lebih ganas akan melakukannya, menjadi tertarik. Tuanku, Anda tidak perlu mengkhawatirkan saya. Saya memiliki kemampuan untuk melindungi diri saya sendiri. Jagalah mereka dengan baik. Luli melihat batu besar di atas kepalanya, berbicara kepada kaisar suci yang menjaganya, dan kemudian menggunakan teknik gaib ilahi untuk menghilang dari tempatnya. Hah. Kaisar suci di sebelah Luli ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia terkejut saat mengetahui bahwa Luli tiba-tiba menghilang, seolah-olah dia telah menguap begitu saja. Beberapa kaisar lain juga melihat pemandangan ini dan melepaskan pikiran spiritual mereka untuk menyelidikinya, tetapi tidak menemukan apapun, dan bahkan tidak merasakan fluktuasi ruang. Seorang kaisar berjalan menuju tempat Luli berdiri dan bahkan lebih terkejut lagi ketika dia mengetahui bahwa tempat itu kosong. Jangan khawatirkan aku, aku dekat, binatang itu tidak dapat menemukanku. Pesan Luli terngiang-ngiang di telinga kaisar suci, kaisar suci mengikuti suara itu dan menyapu pikiran spiritualnya, hanya untuk menemukan bahwa tidak ada apa-apa di sana. Ada tatapan aneh di matanya, tingkat kaisar kecil ini begitu menakjubkan dan ajaib. Ada banyak teknik tembus pandang, dan banyak sinigami yang mengetahui teknik tembus pandang. Namun teknik tembus pandang hampir tidak berguna bagi ahli tingkat tinggi, karena mereka dapat mengunci Anda berdasarkan sedikit fluktuasi dalam ruang. Bahkan jika itu adalah teknik tembus pandang tingkat lanjut, dia adalah kaisar suci dan Luli adalah seorang kaisar, dia dapat dengan mudah melihatnya, bukan? Tanpa diduga, keterampilan tembus pandang Luli telah benar-benar hilang dan dia diam-diam menjauh darinya tanpa perasaan apapun di pihaknya, ini pasti mengejutkan kaisar suci. Luli tidak ingin menyerahkan nasibnya kepada orang lain, yang terpenting adalah ada puluhan kaisar di sini, yang dapat dengan mudah menarik perhatian burung-burung di udara, dan mereka pasti akan menyerang di sini terlebih dahulu. Luli tidak akan takut jika dia bisa memasuki gunung suci, tapi artefak luar angkasa tidak akan berguna di sini. Kicau, benar saja, burung rok besar di langit terkunci di sisi ini, mengaum, menukik ke bawah, dan membuka mulutnya untuk memuntahkan aliran api. Tentu saja, beberapa kaisar suci yang menjaga di sini tidak bisa membiarkan burung peng menyerang, segera, lima kaisar suci naik ke langit dan membasmi burung peng. Kaisar suci di bawah melepaskan kekuatan magisnya dan memadatkannya menjadi perisai raksasa untuk memblokir semburan api. Boom-boom-boom. Tiba-tiba, tiga medan perang mulai bertempur. Binatang buas ini semuanya adalah spesies alien purba. Kekuatan tempur masing-masing sebanding dengan kaisar suci, dan kekuatan pertahanannya sangat luar biasa. Pertempuran dengan cepat menjadi intens. Aduh, wow, kaci. Raungan mengejutkan terdengar di kejauhan, menyebabkan semua pria kuat mengubah ekspresi mereka. Tiga binatang buas di sini belum dibasmi, tetapi spesies alien purba yang tak terhitung jumlahnya di kejauhan telah merasa khawatir, dan mereka mengaum dan menyerang ke arah mereka. Ada lebih dari selusin spesies alien purba, yang masing-masing sebanding dengan kaisar suci dalam kekuatan tempur, pertahanan mereka sangat menakutkan, dan beberapa serangan mereka juga sangat tajam. Hal ini menyebabkan masalah besar bagi Yu Yang dan yang lainnya. Yang terpenting adalah kelompok kaisar tidak bisa ditawan dan tidak bisa melawan spesies asing purba ini. Jika tersebar maka akan sulit untuk melindunginya, namun jika berkumpul maka akan menjadi sasaran serangan spesies asing purba. Oleh karena itu, pertempuran ini sangat sulit, jika Nona Yuan dan Tuan Lu tidak ada di sana, Yu Yang Gusu dan yang lainnya akan menjadi lebih buruk. Nona Yuan sangat kuat, dia telah merusak para binatang Suan Ru pertama dan mulai menyerang spesies alien purba kedua. Dia juga memberitahu Yu Yang dan yang lainnya untuk tidak mengkhawatirkannya, karena dia sendiri yang dapat menangani spesies alien purba, dan meminta Yu Yang dan yang lainnya untuk menyerang makhluk asing lainnya. Yu Yang membagi 10 kaisar suci untuk melindungi 19 kaisar, 20 kaisar suci yang tersisa dibagi menjadi beberapa kelompok dan bekerja sama dengan Tuan dan Nyonya muda dari klan elf dan klan bayangan untuk mengepung spesies asing kuno. Spesies alien purba ini sangat besar dan kekuatan serangannya juga sangat kuat. Retakan besar meledak di tanah di dekatnya, dan ruang terkoyak dari waktu ke waktu. Raungan besar memekakkan telinga, dan tekanan udara yang mengejutkan membuat semuanya prajurit tidak bisa bernapas. Marah Raungan spesies alien purba dapat menyebabkan gelombang muncul di angkasa, dan para pejuang yang diselimuti oleh raungan tersebut akan terbang seperti perahu di lautan yang marah. Ada spesies alien purba yang bisa menyemburkan udara dingin, membekukan ruang kemanapun ia melewatinya, ada kaisar suci yang diselimuti udara dingin dan berubah menjadi patung es. Jika Yu yang tidak bereaksi cepat dan menyelamatkannya tepat waktu, kaisar suci akan dicabik-cabik oleh spesies asing. Ada spesies alien purba yang bisa mengeluarkan bola cahaya, bola cahaya tersebut memancar ke segala arah, sebaliknya menyentuh bola cahaya dapat menimbulkan ledakan yang mengerikan. Ada juga spesies alien purba yang bisa memancarkan cahaya putih dari matanya, namun, cahaya putih ini tidak digunakan untuk menyerang, melainkan begitu menyentuh seorang pejuang, ia akan berubah menjadi jaring laba-laba, terjerat dalam prajurit dan tidak mampu bergerak. Spesies alien purba ini sangat kuat. Luli terjerat dalam lubang kecil di kejauhan, menyaksikan pertempuran di kejauhan, teknik penyembunyian ilahinya begitu kuat sehingga tidak ada spesies alien kuno yang menyadarinya. Mungkin meskipun beberapa spesies alien purba merasakannya, mereka tidak mempedulikannya. Lagi pula, Luli berada ratusan mil jauhnya, dan auranya tidak kuat, dan dia sendirian, spesies alien purba itu pasti akan memilih untuk menyerang yang kuat di sana. Huhu, burung rok di langit memuntahkan seteguk api dan menyapu ke arah kelompok kaisar di bawah. Kelompok kaisar di bawah diserang oleh dua spesies asing kuno. Kaisar suci yang melindungi mereka tidak dapat menahan diri. Nyala api menyapu selusin kaisar terselubung di dalamnya. Ketiga kaisar itu relatif lemah dan mati terbakar dalam sekejap. Api yang dimuntahkan oleh batu ini terlalu menakutkan, lebih kuat dari api dewa biasa dari langit dan bumi. Pertahanan tingkat kaisar ini tidak kuat, jadi tentu saja mereka tidak dapat menahannya. Sebagian besar kaisar yang tersisa pada dasarnya terluka, dua kaisar terluka parah, dan hanya beberapa kaisar yang tidak terluka. Ada korban jiwa untuk pertama kalinya setelah memasuki lembah Taihuang, dan tiga di antaranya meninggal sekaligus. Yu yang meraung dengan marah bawa mereka kembali dulu, lalu tunggu sampai mereka mencapai tempat yang aman. Kami akan menahan binatang buas ini. Kelompok kaisar suci tidak dapat lagi mempertahankan kekuatan mereka, dan mereka semua mengambil tindakan keras, menekan semua spesies asing purba. Dua kaisar suci di sana melindungi kaisar yang tersisa dan mundur, dan delapan kaisar suci yang tersisa bertahan dari pengejaran spesies asing kuno. Arah mundurnya kelompok kaisar ini kebetulan berada ke arah Luli, mereka bergerak sangat cepat, sebelum Luli sempat mundur, rombongan kaisar sudah terbang. Burung rok di udara sepertinya ingin sekali membasmi, ia berputar di udara dan benar-benar menyingkirkan kaisar suci yang mencegatnya dan mengaum ke arah ini lagi. Bergantung pada, Luli ingin mundur dengan cepat, tetapi spesies alien purba telah terbang di udara, kedua kaisar suci di sini tampak terkejut dan berteriak, cepat bubar. Jelas sekali bahwa kedua kaisar suci tidak dapat menahan burung seperti itu, jadi mereka hanya bisa mengertakkan gigi dan bergegas maju, dan membiarkan kaisar di bawah bubar. Luli tidak terlalu cepat, jadi dia memperkirakan jika dia kurang beruntung, dia mungkin terkena api. Jin tidak ingin terluka, lagi pula, ada begitu banyak spesies alien purba di sini. Pandangan tajam melintas di matanya, dia menggunakan setetes cairan ilahi ungu, dan kemudian melepaskan teknik pembentukan spiritual. Memanggil, setelah melepaskan teknik pembentukan spiritual, tubuh Luli terungkap, dan kemudian dia naik ke langit. Setelah memastikan bahwa spesies alien purba terperangkap oleh teknik pembentukan spiritual, sebuah pedang muncul di tangannya dan tiba-tiba menyerang spesies alien purba di atas. Luli tiba-tiba muncul di antara kelompok kaisar, jadi ketika kelompok kaisar bereaksi, Luli sudah bergegas ke udara, pedangnya menyala dengan cahaya yang mengejutkan dan menghantam pengyao dengan keras. Ledakan, Di saat yang sama, serangan yang dilancarkan oleh kedua kaisar suci juga tiba, tiga serangan mengenai burung peng, dan burung peng dengan mudah terlempar. Kicau, kemudian terjadi sesuatu yang mengejutkan kedua kaisar suci, burung peng berguling di udara, mengeluarkan serangkaian raungan yang melengking, dan kemudian daging dan darahnya meleleh sedikit demi sedikit, berubah menjadi seekor burung dengan kecepatan yang terlihat oleh mata, dengan mata telanjang, kerangka. Ledakan, kerangka besar burung peng terjatuh, tulang-tulang burung peng tidak terluka, sehingga kerangka tersebut sangat lengkap, setelah jatuh seluruhnya ditempatkan di ruang terbuka di bawah. Ini, kedua kaisar suci saling memandang, dan kaisar di dekatnya yang bersiap untuk melarikan diri juga memiliki ekspresi kaget di matanya, bagaimana burung peng ini bisa mati begitu mudah. Atau berubah menjadi kerangka, sungguh kekuatan magis yang mengejutkan ini. Kedua kaisar suci sama-sama berada di tahap awal kaisar suci, dan mereka masih sedikit khawatir dengan kecakapan tempur mereka sendiri, mereka memandang Luli dengan warna aneh di mata mereka. Luli tersenyum tipis, menangkupkan tangannya dan berkata, kedua orang dewasa itu begitu kuat sehingga mereka membasmi spesies alien purba dalam satu gerakan. Selamat! Kedua kaisar suci itu mengerutkan bibir, wajah mereka terbakar kesakitan, ketika mereka hendak mengatakan sesuatu. Luli mengedipkan mata, dan kedua kaisar suci segera mengerti dan berhenti mengatakan apapun. Orang asli tidak menunjukkan wajahnya, dan orang asli tidak menunjukkan wajah aslinya. Kedua kaisar suci memandang Luli dengan hormat, menurut mereka, Luli pasti orang super kuat yang hanya menyembunyikan kekuatannya. Belum lagi Luli adalah orang kuat yang sangat dekat dengan kesempurnaan Agung, setidaknya dia mirip dengan Yu Yang, bukan? Tangan tersembunyi. Kedua kaisar suci merasa bahwa Luli adalah agen rahasia yang diatur oleh petinggi dewa kematian dan merupakan sosok inti sebenarnya dari misi ini. Ini juga sesuatu yang suka dilakukan oleh para petinggi dewa kematian, menyembunyikan pukulan backhand yang sebenarnya dan mengungkapkannya bila diperlukan dapat mencapai hasil yang ajaib. Ia dapat mendetoksifikasi, menghancurkan formasi, menjadi tidak terlihat sehingga mereka tidak dapat menemukannya, dan sekarang dapat membasmi spesies asing purba dalam satu gerakan. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, Luli adalah orang kuat yang tiada taraf, tapi orang seperti ini berada di level kaisar. Bagaimana Anda bisa membuat kedua kaisar suci ini mempercayainya? Kalian harus mundur dulu. Aku akan lihat di sini. Jangan khawatir tentang keselamatanku. Luli mengirim pesan dan tubuhnya menghilang lagi. Kedua kaisar suci dengan patuh mundur bersama kelompok kaisar. Mereka sama sekali tidak mengkhawatirkan keselamatan Luli, jadi mengapa orang sekuat itu harus menggunakan mereka untuk melindunginya? Bukankah ini lelucon? Luli tidak mengambil tindakan lagi. Cairan dan racun ilahi ungunya sangat langka, jadi setiap tetesnya akan berkurang setetesnya, dan cairan beracun itu bisa dijual untuk batu langit. Dia tentu saja tidak akan mengambil tindakan kecuali dia harus melakukannya. Namun, banyak kabut beracun terserap di lantai delapan, dan banyak cairan beracun mungkin terkondensasi, yang tidak disengaja. Kabut beracun di sini tidak dapat dilawan oleh Nona Yuan, yang jelas kabut beracun di sini sangat kuat, dan cairan beracun yang terkondensasi juga tidak lemah. Setelah sekelompok kaisar dievakuasi ke posisi aman, stres Yu Yang Dan yang lainnya berkurang dan tidak ada lagi keraguan saat bertempur. Meskipun spesies alien purba sangat kuat, Nona Yuan dan Yu Yang juga tidak lemah, ada begitu banyak kaisar suci, jadi tidak sulit untuk menekan mereka. Luli bersembunyi di samping untuk menonton pertunjukan, menyaksikan gerakan pembasmian yang kuat dari sekelompok orang kuat, meskipun kelompok kaisar suci ini bukan yang terkuat di wilayah bintang kekacauan langit, mereka tetaplah elit yang bisa tumbuh menjadi yang terkuat di wilayah bintang kekacauan langit, masa depan. Ada banyak hal yang patut dipelajari. Niscaya, di antara banyak kaisar suci, yang terkuat adalah Nona Yuan. Kekuatan magis bawaan klan mimpi buruk sangat mendominasi, bahkan dapat menekan binatang buas. Pada saat ini, seluruh tubuh Nona Yuan bermandikan cahaya kemasan, dan pedang di tangannya juga bersinar terang. Dia dapat dengan mudah melumpuhkan alien kuno spesies dengan membuka dan menutupnya. Penampilannya yang agung menyerupai seorang kaisar wanita, memberikan pria keinginan tak terbatas untuk menaklukkan. Saya harus mengatakan bahwa meskipun Nona Yuan tidak memiliki jiwa yang menarik, kulitnya adalah yang paling indah. Dia berasal dari keluarga kaya dan telah dilatih dalam etika sejak dia masih kecil. Gerakannya anggun dan memamerkan keindahan, seorang wanita. Setiap senyuman, setiap gerakan, setiap gerakan melepaskan pesona yang tak ada habisnya dan membuat hati orang berdebar-debar. Benar-benar nikmat Tuhan yang tak terhitung jumlahnya digabungkan menjadi satu tubuh. Luli menghela nafas sedikit dan melirik ke arah pria kuat lainnya, Tuhan Lu pucat jika dibandingkan dengan dia. Tentu saja, jika diambil sendiri, Tuhan Lu juga seorang pemuda terkemuka. Kekuatan tempur Yu yang sangat kuat, tidak hanya dari segi alam, tetapi juga kekuatan tempur sebenarnya. Keturunan raksasa dewa kematian ini sepertinya sudah dilatih secara intensif sejak kecil, telah mengalami ratusan pertarungan dan sangat sakti. Luli percaya bahwa jika dia dan Yu yang berperang, jika dia tidak berhasil dalam serangan diam-diam, dia pasti akan mati. Selain itu, Gusu dan Tuhan muda dari klan bayangan juga sangat sakti dalam pertarungan. Nona Gusu tidak hanya memiliki penampilan yang luar biasa, tetapi juga memiliki watak, temperamen dan watak yang sangat baik, serta sangat sakti dalam pertarungan. Luli lebih menyukai Nona Gusu daripada Nona Yuan. Tentu saja Luli masih sedikit khawatir. Dia hanyalah orang kecil, bukan apa-apa di wilayah bintang Tianluan. Belum lagi ibu negara suku elf seperti Gusu. Jika dia benar-benar ingin berbicara tentang pernikahan, wanita tingkat kaisar suci dari suku elf lainnya akan melihat ke bawah padanya. Bagaimanapun, dia hanya berada di level kaisar, meskipun dia memiliki beberapa trik aneh dan dapat membasmi kaisar suci tingkat menengah. Dia bukanlah raja dan tidak akan dikenali oleh klan besar. Luli bersembunyi di samping dan menyaksikan orang-orang kuat itu bertarung, matanya mengamati keindahan dari waktu ke waktu, yang cukup memuaskan. Binatang buas itu tidak dapat menemukannya, dan tidak ada binatang buas yang pernah mengunci dirinya. Pertempuran ini berlangsung hampir sepanjang hari, dan akhirnya berakhir ketika semua binatang buas terbasmi dan terluka parah. Selain tiga kaisar yang meninggal sebelumnya, hanya empat kaisar suci yang terluka di sini, sehingga kerugiannya tidak terlalu besar. Semua pria kuat memiliki ramuan terbaik, dan selama mereka tidak mati, mereka dapat pulih dari cedera serius. Seorang kaisar suci pergi untuk membawa kaisar yang bersembunyi di belakang. Yu yang meliriknya dan bertanya, di mana adik laki-laki lu? Berdengung. Sosok Luli muncul dari kejauhan, melayang dan menangkupkan tangannya dan berkata, Saudara Yu, saya di sini. Yu yang lega melihat Luli baik-baik saja, pertempuran barusan sangat sengit dan dia bahkan tidak punya waktu untuk memperhatikan Luli. Dia mengangguk sedikit dan berkata, Aku akan baik-baik saja jika kamu baik-baik saja. Aku khawatir Yu Heng tidak akan bisa menjagamu. Kaisar suci menyentuh hidungnya dan berkata dengan rasa malu saudara yang, Anda meminta saya untuk merawatnya. Bukankah itu sebuah tamparan di wajah? Bagaimana saya bisa merawat Tuan Lu? Tidak apa-apa bagi Tuan Lu. Lu untuk menjagaku. Om, Yu yang sedikit terkejut, dan Yu Heng melihat kerangka burung peng di kejauhan, dan berkata melalui pesan saudara yang, saudara Lu ini membasmi spesies asing purba itu dengan satu gerakan dan mengubahnya langsung menjadi kerangka. Kamu bukankah bukankah lucu mengatakan aku menjaganya? Apa? Wajah Yu yang penuh rasa tidak percaya setelah memastikan bahwa Yu Heng tidak bercanda, dia harus melihat ke arah Luli lagi. Mungkinkah ini rencana cadangan yang diatur oleh Kaisar Tamarin? Kaisar Marmoset adalah tetua yang kuat di antara dewa kematian, jadi mungkin pengaturan ini memiliki banyak arti. Yu yang tidak memperhatikan situasi di pihak Luli, tetapi ada orang-orang kuat dari klan bayangan dan klan elf yang menyadarinya, dan itu sudah menyebar secara diam-diam. Setelah Gusu menerima laporan itu, dia menatap Luli sambil berpikir, tapi tidak banyak bicara. Nona Yuan dan Tuan Lu tidak memperhatikan situasi di sini. Nona Yuan melirik ke arah Luli dengan menantang, tetapi menemukan bahwa Luli tidak memandangnya sama sekali, tetapi menundukkan kepalanya dan mengobrol lembut dengan Yu Yang. Dia memandang Luli sebentar, tetapi Luli mengabaikannya, dia merasa seolah-olah dia telah ditinju ke dalam air, dan dia sangat tertekan hingga dia muntah darah. Ayo istirahat sebentar dan sembuhkan yang terluka dulu. Setelah lukanya sembuh, ayo maju. Yu Yang mengatakan sesuatu, dan semua orang kuat setuju. Pasti tidak hanya ada selusin binatang buas ini di sini, tapi mungkin masih banyak lagi, jadi mereka harus dalam kondisi terbaik. Setelah istirahat selama tiga hari penuh, luka-lukanya sudah banyak pulih. Ibu Yu Yang Yuan, Gusu memimpin tim untuk maju, kali ini rombongan dibagi menjadi dua eselon. Nona Yuan, Yu Yang Gusu dan delapan kaisar suci lainnya berada di depan, dan kaisar suci serta kaisar lainnya semuanya berkumpul. Jarak kedua tim ribuan mil, sehingga jika ada keadaan darurat di depan lebih mudah melakukan evakuasi dari belakang, dan jika ada keadaan darurat di belakang, depan bisa segera melakukan penyelamatan. Setelah berjalan setengah hari, spesies alien purba muncul lagi di hadapan kami, dan jumlahnya mencapai lebih dari selusin. Kali ini, karena kedua tim terpisah ribuan mil, spesies alien purba di depan tidak memperhatikan prajurit di belakang. Setelah Qi Yu Feng mengatur pola ilahi, dua kaisar suci ditinggalkan di sini, dan kaisar suci lainnya pergi ke depan untuk mendukung mereka. Luli tidak berada dalam arah tanda ilahi, dia tetap tidak terlihat dan mengintai, dan pergi menonton pertunjukan di depan. Nona Yuan, Yu Yang Gusu dan yang lainnya berjuang keras untuk waktu yang lama, membasmi atau memukul mundur lebih dari selusin spesies alien purba. Kali ini, karena pengaturan yang tepat, tidak ada prajurit yang tewas, namun dua kaisar suci terluka. Setelah istirahat setengah hari, kami melanjutkan perjalanan. Beberapa hari berikutnya seperti ini, dengan pertemuan terus-menerus dengan spesies asing purba dan pertempuran terus-menerus, untungnya, spesies asing purba di sini tidak terlalu kuat, sehingga yang kuat hampir tidak dapat menahannya. Setelah melakukan perjalanan selama sembilan hari, orang-orang kuat itu akhirnya sampai di pintu masuk tingkat terakhir, pintu masuk ini sangat mudah untuk dikonfirmasi. Karena di depan ada gunung besar, dan di bawah gunung ada jalan yang berputar ke atas, terlihat sebuah pintu di puncak gunung, bersinar dengan cahaya biru yang redup. Meskipun mereka menemukan pintu masuk, semua orang kuat tidak menunjukkan kegembiraan di wajah mereka karena mereka menemukan spesies asing purba di kaki gunung. Spesies alien purba sedang tidur nyenyak, mendengkur seperti guntur, dan secara berirama menyemburkan dua aliran kabut putih dari hidungnya. Ketika kabut putih itu disemprotkan, retakan muncul di ruang di depannya. Sepuluh spesies alien teratas di zaman kuno, Thunder Ubis. Yu yang mengenali binatang buas itu hanya dengan melihatnya. Melihat Luli yang penasaran di matanya, dia menghela nafas dan menjelaskan kekuatan tempur spesies alien purba ini sebanding dengan kekuatan manusia yang sangat dekat dengan yang agung. Kesempurnaan, kami ingin sangat sulit untuk sampai ke sana. Ada banyak spesies asing di zaman kuno. Spesies asing ini merajalela di seluruh dunia dan mendatangkan malapetaka di banyak antarmuka. Tak terhitung banyaknya orang yang mati di tangan spesies asing kuno. Selama waktu itu, itu hanyalah mimpi buruk bagi semua ras. Belakangan, orang-orang kuat mulai bangkit dari semua ras, dan semua ras juga memikirkan berbagai cara, seperti mendapatkan esensi dan darah spesies alien purba untuk meningkatkan fisiknya, mempelajari kekuatan magis spesies alien purba, atau memahami arti sebenarnya, hukum dari langit dan bumi untuk mendapatkan kekuatan tempur yang kuat. Meskipun spesies alien purba sangat kuat, keunggulan semua ras adalah mereka memiliki kecerdasan spiritual, tahu cara belajar, dan tahu cara beradaptasi. Perlahan-lahan, semua ras bangkit, dan spesies asing purba ditindas, perlahan-lahan musnah, dan akhirnya sebagian besar dari mereka punah. Zaman purba adalah zaman kegelapan dan zaman berdarah. Pada masa itu, setidaknya terdapat puluhan ribu spesies asing purba. Betapa menakutkannya menjadi salah satu dari sepuluh spesies asing teratas. Binatang petir di depan saya adalah salah satu dari sepuluh spesies alien teratas di zaman kuno, pernah terkenal di zaman kuno dan membuat banyak ras ketakutan. Jika bukan karena spesies alien purba ini belum mencapai usia dewasa, Yu yang dan yang lainnya mungkin akan berbalik dan pergi. Binatang guntur Yu dewasa bisa mencapai panjang 300 kaki. Binatang guntur Yu jenis ini hanya panjangnya 100 kaki, dan auranya tidak terlalu menakutkan. Seharusnya keberadaannya kecil. Tuan Lembah Taihuang ini mungkin adalah guru Zokchen yang kuat. Luli menghela nafas dengan emosi. Untuk dapat menemukan begitu banyak spesies alien purba dan bahkan menemukan binatang guntur Yu, orang kuat ini pasti sangat kuat. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa menyerah? Mata Nona Yuan berbinar-binar, ini adalah binatang guntur Yu, dan itu masih binatang guntur Yu di bawah umur. Jika bisa diserahkan dan dibawa kembali ke suku untuk mengendalikan gunung, itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa kali ini. Namun, jika Anda ingin menaklukkan tander Yubis ini, setidaknya Anda harus melukainya dengan serius, bukan? Apakah dia memiliki kemampuan ini? Tuan Lu melihat api di mata Nona Yuan dan dengan cepat berbisik Nona Yuan, jangan impulsif. Ini adalah binatang petir. Jika kita menyerang dengan gegabu, kemungkinan besar kita akan mati di sini. Nona Gusudan yang lainnya menjadi khawatir, tetapi Kaisar kematian bertanya dengan rasa ingin tahu Nona Gusudan, ada binatang petir yang menjaga di sini. Bagaimana sepupu Anda bisa masuk? Gusudan terkekeh dan menggelengkan kepalanya saya juga tidak tahu, sepupu saya selalu suka menjelajah ke tempat-tempat berbahaya di reruntuhan kuno, dan dia telah memperoleh banyak seni sihir kuno. Bagaimana dia bisa masuk? Kami tidak tahu. Dia sudah pergi ketika dia keluar. Tidak ada nafas. Setelah Gusudan selesai berbicara, dia melihat ke arah Yu Yang dan berkata, Tuan Yu, bisakah kamu melewati level ini? Jika kamu tidak bisa melewatinya, maka kita tidak akan bisa memasuki level terakhir. Nona Gusudan, jangan khawatir. Yu Yang mengatakan sesuatu, dan kemudian memanggil semua orang kuat di pihak Dewa Kematian untuk mendiskusikan bagaimana menangani binatang guntur Yu ini. Yu Yang memperkenalkan situasi Thunder Yubis, mode serangannya dan tiraninya. Kemudian biarkan semua orang yang berkuasa mengungkapkan pendapat mereka dan berbicara tentang bagaimana menekan atau menghindari binatang petir ini dan memasuki level terakhir. Thunder Yubis memiliki pertahanan yang sangat kuat, dan meskipun ia terletak di sana, Nona Yuan mungkin tidak dapat membasminya meskipun ia menyerang. Oleh karena itu, serangan yang kuat tidak ada artinya, dan pasti akan menimbulkan banyak korban jiwa pada saat itu. Sekelompok orang kuat maju dengan saran, sebagian besar prajurit mengusulkan untuk memancing binatang aneh ini pergi, dan kemudian sekelompok orang kuat bergegas ke pintu masuk. Tidak ada masalah dengan strateginya, tapi pertanyaannya adalah siapa yang akan memimpin monster petir ini, dan siapa yang bisa menahannya. Prajurit yang menarik binatang guntur Yu pada dasarnya akan mati. Yu Yang mengertakkan gigi, saling memandang dengan dua pria kuat lainnya dan berkata, kami bertiga akan memimpinnya, dan sisanya akan mengikuti Nona Gusu dan yang lainnya. Pada saat ini, seorang kaisar tiba-tiba berkata, Tuan Yu, saya akan mengikuti Anda. Saya memiliki kekuatan magis yang dapat memperlambat kecepatan binatang petir ini. Kaisar lain juga berkata, saya akan pergi juga. Saya bisa melepaskan alam psikedelik, yang mungkin berdampak pada binatang petir itu. Qi Yu Feng secara proaktif menawarkan untuk mengikutinya kali ini, mengatakan bahwa dia dapat mengatur beberapa formasi pola ilahi terlebih dahulu untuk melihat apakah itu dapat berdampak pada binatang guntur Yu. Nona Yuan di sana mendengar diskusi di sini dan datang dan berkata, saya akan pergi bersama Anda untuk memimpin binatang guntur Yu. Ngomong-ngomong, Tuan Lu di pihak Anda memiliki kekuatan tempur yang kuat dan begitu banyak kekuatan magis, kenapa kita tidak pergi dan menyumbangkan sesuatu bersama-sama. Saat Nona Yuan berbicara, dia menatap Luli dengan tatapan provokatif di matanya. Ada banyak pejuang yang juga mengalihkan perhatiannya ke Luli, mereka semua tahu tentang perbuatan Luli dan menantikan tindakan Luli. Luli tersenyum tipis dan berkata, Nona Yuan, tolong jangan menyanjung saya. Saya hanya memiliki kekuatan tempur setingkat kaisar. Saya paling banyak dapat menembus kabut beracun dan memahami sedikit tentang formasi pola dewa, tetapi saya tidak tahu apa-apa tentangnya, sisanya. Meskipun binatang tander Yu kuat, tapi ini hanyalah spesies alien purba di bawah umur. Saya pikir Nona Yuan dapat membasminya dengan mudah. Nona Yuan mendorongnya untuk membasminya, dan Luli juga mendorongnya untuk membasminya. Namun, Nona Yuan tidak tertipu dan berkata dengan ekspresi mengejek di wajahnya apakah kamu laki-laki. Mengapa kamu tidak memiliki keberanian? Apakah kamu begitu takut mati? Jika seorang pria diejek oleh seorang wanita dengan cara ini, pria biasa akan sangat bersemangat sehingga dia langsung setuju. Luli tersenyum tipis dan berkata, tidak ada gunanya memprovokasiku. Aku akan pergi bersamamu, tapi bukan karena kamu, hanya untuk wajah kakak Yu. Wajah Yu yang segera menunjukkan ekspresi terima kasih, dan dia menangkupkan tangannya dan berkata, terima kasih, adik Lu. Di sana, Gusu dan Master pertama klan bayangan, Ying Yu Shuang, juga datang dan bergabung dalam antrian memimpin Thunder Yubis. Kali ini Yu yang merasa lebih percaya diri. Tapi Yu yang berpikir sejenak dan berkata kepada Gusu Ying Yu Shuang kalian semua pergi untuk memimpin Monster Thunder Yu bersama-sama, jadi siapa yang akan pergi ke lantai terakhir untuk mendapatkan harta karun itu? Bukankah sebelumnya kamu mengatakan bahwa sepupumu terluka parah? Kapan dia masuk? Lantai terakhir pasti sangat berbahaya. Kalau tidak, kalian berdua harus berhenti mencoba memimpin Thunder Yubis, dan cepat masuk ke lantai terakhir, ambil harta karunnya dan segera keluar. Tidak butuh. Gusu dan Ying Yu Shuang menggelengkan kepala, Gusu berkata akan ada beberapa orang kuat dari klan kita yang masuk. Jika mereka tidak dapat mengambil harta itu, tidak ada gunanya kita masuk. Sekarang Gusu dan Ying Yu Shuang telah mengambil keputusan, Yu yang tidak mengatakan apa-apa. Sekelompok orang kuat mulai mengaturnya, dan Qi Yu Feng mengatur pola ilahi untuk melihat apakah mereka dapat menggunakan formasi besar untuk mengebak ini, spesies asing purba. Pada saat ini, Luli juga bertanya kepada Sue Ling Er apakah dia dapat mengatur pola dewa untuk mengebak binatang guntur Yu, tetapi Sue Ling Er menggelengkan kepalanya dan berkata, jika berjalan sesuai dengan apa yang mereka katakan, itu akan sangat bagus, sulit untuk mengebak binatang tander Yu. Tapi, mari kita hiasi, setidaknya itu bisa membuat pemiliknya lebih aman. Untuk binatang buas yang kekuatan tempurnya hampir tidak sebanding dengan orang kuat yang sangat dekat dengan Dzogchen, teknik tersembunyi ilahi Luli mungkin tidak berguna. Jika binatang aneh ini menjadi gila dan nonayuan serta yang lainnya tidak mampu menahannya, akan sangat berbahaya bagi Luli tanpa gunung suci. Tuan, saya akan pergi ke timur untuk mengatur pengaturannya ribuan mil jauhnya. Jika terjadi kesalahan, lari saja ke sana. Sue Ling Er mengirim pesan dan turun ke tanah. Luli mengangguk sedikit. Tidak peduli apa, Sue Ling Er selalu tepat untuk mengatur retret. Dia tidak peduli apakah dia bisa naik ke sana atau tidak. Yang penting dia tidak ingin mati di sini. Setelah beberapa jam pengaturan, Qiyu Feng mengatur beberapa susunan pola ilahi, dan seorang kaisar mengatur susunan psikedelik. Selain itu, Yu Yang dan yang lainnya juga mengatur beberapa. Nonayuan mengeluarkan harta langka, itu juga harta yang bisa menjebak binatang buas dan ditempatkan di dekatnya. Prajurit lainnya semua pergi ke sisi lain gunung. Setelah Yu Yang dan yang lainnya menarik binatang guntur Yu, mereka segera naik gunung dan bergegas ke tingkat terakhir. Oke, semuanya tunggu di sini. Aku akan membawamu ke sini. Yu Yang melambaikan tangannya, dan semua orang kuat menunjukkan kekaguman mereka. Yu Yang sangat berani. Orang pertama yang menariknya pasti akan menderita serangan kuat dari binatang petir itu, dan bahkan mungkin terbasmi seketika. Hah, saat ini, Nonayuan berkata dengan wajah bangga kamu tetap di sini, aku akan pergi. Dengan sedikit pertahananmu, aku khawatir kamu akan terbasmi seketika. Mei Yuan, Tuan Lu terkejut dan berteriak dengan cepat. Tapi Nonayuan sudah bergegas saat ini, dan sekelompok prajurit tiba-tiba menunjukkan kekaguman, bahkan Lu Li harus menghela nafas dalam hatinya, Nonayuan ini benar-benar seekor harimau. Belum lagi yang lainnya, setidaknya keberaniannya cukup bagus. Nonayuan dengan cepat terbang, dan baju besi putih muncul di luar tubuhnya, menutupi seluruh tubuhnya. Baju besi ini ditutupi dengan garis-garis samar dan padat. Sekilas Anda bisa tahu bahwa itu tidak biasa. Mungkin mirip dengan baju besi pada Nonali, atau bahkan lebih kuat. Huci-huci, spesies alien purba di kaki gunung masih mendengkur dan mendengus, setelah Nonayuan mendekati Kian Zhang, sumber kekuatan menyala di tangannya, dan kemudian mengembun menjadi bola cahaya, yang tiba-tiba menghantam binatang petir itu. Ledakan, bola cahaya menghantam tander Yubis dan meledak, menyebabkan tander Yubis sedikit gemetar. Sekelompok orang kuat terhanyut dengan pikiran spiritual mereka, hanya untuk menemukan bahwa tidak ada luka pada kulit binatang petir itu, bahkan tidak ada bekasnya. Dengan baik, Luli menyipitkan matanya sedikit. Yu yang memberitahunya tentang binatang guntur Yu. Pertahanan binatang guntur Yu ini sangat tidak normal dan kekuatan serangannya juga sangat kuat. Satu-satunya kelemahan yang relatif adalah kecepatannya tidak terlalu cepat. Tentu saja, DOT ini dibandingkan dengan 10 spesies alien purba lainnya, yang pasti lebih baik dari spesies alien purba biasa, dan mungkin lebih cepat dari Yu yang. Mode serangan tander Yubis terutama adalah aliran udara dari mulutnya, ini bukan aliran udara biasa, tetapi aliran udara dengan kekuatan penghancur. Ini adalah kekuatan magis bawaan dari binatang guntur Yu, jika ditelan oleh binatang guntur Yu, bahkan orang kuat yang sangat dekat dengan kesempurnaan agung akan dimurnikan. Tander Yubis terbangun, dan kedua matanya yang besar terbuka, awalnya berkedip kebingungan, dan kemudian tiba-tiba mengunci Nonayuan, jejak kemarahan muncul di matanya yang besar. Ia berdiri perlahan, aura di tubuhnya terus meningkat, rasanya seperti gunung besar sedang menekan, membuat jiwa semua orang kuat gemetar. Aduh! Tander Yubis berbalik dan meraung ke langit, lalu tubuh besarnya berubah menjadi bayangan dan bergegas menuju Nonayuan dengan kecepatan tinggi. Nonayuan tidak bodoh, dia segera berbalik dan mundur ke dalam lingkaran sihir. Yu yang gusudan yang lainnya dengan cepat mundur dan berpencar. Kiyu Feng berdiri di tepi lingkaran sihir, paling gugup setelah binatang petir itu terbang ke arah ini, dia segera mengaktifkan lingkaran sihir itu. Bas! Lampu putih menyala di bawah tanah, dan lampu putih itu melaju secepat ular berbisa, membentuk jaring dan sangkar, menjebak binatang raksasa yang baru saja menyerbu masuk. Cici! Pada saat yang sama, asap mengepul dari tanah, dan susunan psikedelik lain yang diatur oleh kaisar juga diaktifkan, asap yang mengepul di dalam menutupi binatang raksasa itu, membuatnya tidak terlihat dari luar. Menyerang! Nonayuan minum dengan manis, jika mereka bisa membasmi binatang guntur Yu ini, maka mereka akan aman untuk selamanya. Saat itu, kita semua bisa memasuki level akhir untuk menjelajah bersama. Boom! 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 Semua orang kuat mulai menyerang, dan Luli juga menyerang, tetapi dia hanya mengeluarkan rantai ketertiban ilahi dan melewati mereka. Pada saat yang sama, dia melepaskan teknik formasi spiritual. Tapi dia tidak menggunakan cairan ilahi ungu, serangan ini juga berhasil. Masalah ini bukan urusannya, dia di sini hanya untuk memecahkan kabut beracun. Hal-hal yang dia sepakati dengan dewa kematian telah selesai. Sekarang dia hanya membantu. Binatang petir itu sangat menakutkan, bagaimana mungkin dia tidak mempertahankan kekuatannya. Boom! 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 Ada ledakan dahsyat di dalam, dan Luli mengaktifkan tanda dao untuk merasakannya, dan tiba-tiba dia diam-diam terdiam. Karena begitu banyak serangan yang kuat, tanda yubis hanya mematahkan sedikit kulitnya. Mengalami beberapa luka ringan, ini termasuk Nona Yuan yang menggunakan senjata suci yang kuat untuk melancarkan gerakan membasmi yang kuat. Luli berpikir bahwa gerakan membasmi ini tidak dapat dihentikan dan akan membasminya seketika. Dari sini kita bisa melihat betapa menakjubkannya pertahanan monster Thunder Yu. Aduh! Ketika binatang Thunder Yu terluka, ia meraung dengan marah, dan kemudian sejumlah besar aliran udara putih disemprotkan dari mulut dan hidungnya, dan ruang di depannya tiba-tiba terkoyak sepotong demi sepotong. Ia menghembuskan napasnya dan bergegas ke depan dengan keras, dengan mudah menghancurkan pola ilahi kuat yang diatur oleh Qiyu Feng. Ikuti rencananya, Yu Yang Chen meraung dan mundur bukannya bergerak maju, berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas ke belakang binatang guntur Yu. Nona Yuan dan Tuan Lu melepaskan kekuatan magis bawaan mereka untuk menarik binatang guntur Yu. Gusu Ying Ushuang dan dua lainnya meninggal Kaisar Suci melecehkan dan menyerang di dekatnya. Mundur, Qiyu Feng dan para kaisar segera mundur. Pengaturan mereka tidak masuk akal. Satu-satunya cara untuk tetap di sini adalah mati. Lebih baik berkumpul dengan pasukan besar. Tubuh Luli menghilang ke udara dan menjadi tidak terlihat. Dia tidak mundur, tetapi menyaksikan pertempuran di dekatnya. Dia memiliki kesan yang baik terhadap Yu Yang, dan jika ada kesempatan, dia bisa membantu Yu Yang. Hu Chi, Tander Yubis menyemburkan dua aliran udara putih, dan udara putih menyebar ratusan mil jauhnya. Ruang yang dilewatinya runtuh. Ada sebuah bukit di depannya, yang tersapu oleh udara putih dan berubah menjadi tanah datar. Itu langsung terhapus. Bukankah gas putih ini terlalu menakutkan? Luli diam-diam ketakutan ketika melihatnya, jika mereka tersapu oleh energi putih, mereka akan berubah menjadi bubuk dalam sekejap dan tidak akan bisa menahan nafas sejenak. Siu-siu-siu, sosok Nona Yuan berkelebat terus-menerus, seperti hantu. Dia memiliki level yang sangat tinggi dan cepat. Jelas ada harta karun di kakinya yang meningkatkan kecepatannya. Dia juga memiliki sayap, jadi sulit untuk memperlambatnya. Pada saat ini, Nona Yuan melepaskan kekuatan magis bawaannya dan menarik binatang petir itu. Tander Yubis menatapnya dengan mata besar dan mengikutinya dari dekat. Lu Gongzi Gu Suying Wu Shuang yang lain dan yang lainnya melepaskan serangan untuk mengganggu kecepatan Tander Yubis. Yu yang berdiri di atas tubuh Tander Yubis, memegang surai dengan satu tangan, dan sarung tangan muncul di tangan lainnya, terus-menerus menunjuk ke bawah. Tander Yubis menghancurkannya dengan keras. Tander Yubis dikelilingi oleh sekelompok pria kuat dan sangat marah, tapi Nona Yuan sangat cepat dan kecepatan reaksinya juga cepat. Binatang Guntur Yu terus-menerus menyemburkan udara putih, namun tidak mampu mengenainya. Selain itu, kekuatan magis yang dikeluarkan oleh Gusu dan yang lainnya bukanlah untuk menyerangnya, tetapi untuk menunda binatang Guntur Yu, sehingga binatang Guntur Yu mengejar lebih dari sepuluh napas tetapi gagal mengejar Nona Yuan. Aduh, binatang Guntur Yu menjadi marah, tiba-tiba berhenti dan meraung, kabut putih muncul di tubuhnya, membentuk gelombang udara, dan Yu yang di punggungnya terlempar. Ia meraung dengan marah, dan kecepatannya melonjak, sebenarnya beberapa kali lebih cepat dari Nona Yuan. Dengan cahaya ganas di matanya, ia mengabaikan Yu yang gusuh dan yang lainnya, dan dengan cepat mengejar Nona Yuan. Nona Yuan, hati-hati. Mei Yuan, larilah. Semuanya, serang cepat, kalau tidak Nona Yuan akan dalam bahaya. Serangkaian teriakan marah terdengar, dan Nona Yuan juga ketakutan, tetapi kecepatan binatang Guntur Yu terlalu cepat. Sebelum Nona Yuan dapat bereaksi, binatang Guntur Yu telah menyerbu, dan dua semburan udara putih menyembur keluar, dan menyelimuti Nona Yuan. Masuk. Ekspresi Tuan Lu, Gusu dan yang lainnya berubah drastis, jika Nona Yuan mati di tangan binatang Guntur Yu, bagaimana dia akan menjelaskannya kepada orang kuat dari suku mimpi buruk nanti. Terutama Tuan Lu, wajahnya pucat. Nona Yuan sudah meninggal. Setelah dia kembali, sekelompok tetua pasti akan melatihnya seperti cucu, dan dia mungkin dihukum. Setidaknya dia belum memiliki kehidupan yang baik di keluarganya. Mulai saat ini, tidak ada satupun tetua di keluarga yang akan memperlakukannya dengan baik, atau bahkan ingin bertemu dengannya, karena ketika mereka melihatnya, mereka akan memikirkan Nona Yuan. Ah, jeritan teringat, tubuh Nona Yuan berubah menjadi karung rusak, dan dia dibuang, lapisan baju besinya meledak, dan semua sayap di punggungnya hilang. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, tidak ada daging yang enak, dan tulang rusaknya masih terlihat di punggungnya. Tidak mati, Tuan Lu terkejut sesaat, lalu dia sangat gembira. Dia dengan panik mulai menyerang binatang guntur Yu. Yu Yang Gusu dan yang lainnya juga bereaksi dan menyerang tander Yu Bis dengan panik. Tuan Lu melepaskan kekuatan magis bawaannya dan menarik perhatian binatang petir itu. Awalnya, Nona Yuan melepaskan kekuatan magis bawaannya untuk menarik perhatian binatang guntur Yu, sekarang Nona Yuan terluka parah, binatang guntur Yu secara alami tertarik pada Tuan Lu. Aduh, tander Yu Bis meraung, berbalik dan bergegas menuju Tuan Lu. Tuan Lu sangat ketakutan hingga hampir kehilangan akal sehatnya, dia tahu betul bahwa baju besi pada Nona Yuan dibuat secara pribadi oleh leluhur keluarga, dan kekuatan pertahanannya sangat mencengangkan. Bahkan baju besi ini tidak dapat menahan pukulan dari binatang guntur Yu, dan baju besinya pasti tidak dapat menahannya. Nona Yuan terluka parah saat ini. Jika dia diserang, dia pasti akan berubah menjadi bola daging cincang. Ketika hidup dan mati dipertaruhkan, sebuah manik hitam muncul di tangan Tuan Lu, dan dia tiba-tiba melemparkan manik itu ke depan. Manik itu mengenai dia dan binatang guntur Yu, manik itu tiba-tiba meledak, dan sebuah lubang hitam besar terkoyak dari ruang di sana. Boom-boom-boom. Ledakan dahsyat tersebut menimbulkan gelombang kejut yang dahsyat, dan beberapa orang kuat di dekatnya terlempar, bahkan nona gusu begitu terguncang hingga hampir muntah darah. Bergantung pada, melihat Tuan Lu berubah menjadi sambaran petir dan menghilang di kejauhan, sekelompok orang kuat berteriak bahwa Tuan Lu sama sekali tidak datang sesuai rencana awal. Pertama, dia menyerang secara tiba-tiba, membuat sekelompok orang kuat lengah, dan kemudian melarikan diri, tidak peduli dengan hidup atau mati orang kuat tersebut. Binatang guntur Yu didorong mundur puluhan kaki. Karena Tuan Lu telah melarikan diri, ia hanya bisa fokus pada orang-orang kuat di dekatnya. Yang terdekat adalah Kaisar Suci, Dewa Kematian. Aduh! Binatang guntur Yu meraung dan menyerbu. Kaisar Suci ingin mundur. Dua aliran asap putih keluar dari mulut dan hidung binatang guntur Yu. Prajurit itu segera menjerit, dan kemudian di bawah tatapan semua orang kuat, Kaisar Suci berubah menjadi darah. Kabut, bahkan tulang pun tidak tersisa. Takut, Luli bersembunyi di sudut dan terkejut. Sepuluh spesies alien teratas di zaman kuno memang layak atas reputasi mereka. Seorang Kaisar Suci di tahap awal terbasmi seketika, dan itu adalah pembasmian instan yang sama sekali tidak setara. Melarikan diri, Gusu dan yang lainnya tidak ragu-ragu kali ini. Situasi saat ini adalah mereka dapat melarikan diri satu per satu. Adalah tugas bodoh untuk membasmi binatang petir ini. Tidak mungkin untuk menjebak mereka. Bagaimanapun, orang-orang kuat dari suku elf dan suku bayangan di sana telah mencapai puncak gunung. Tugas mereka untuk menahan mereka telah selesai. Tugas mereka saat ini adalah melarikan diri. Menghapus. Yu yang menemukan bahwa binatang guntur Yu telah mengalihkan pandangannya ke arahnya, dan segera panik, dan terbang dengan panik kekejauhan. Luli melihat binatang guntur Yu mengejar Yu yang, dan dengan cepat mengirim pesan saudara Yu, terbanglah di sebelah barat, di sana ada sebuah bukit tempat aku meletakkan pola dewa. Ketika Yu yang mendengar pesan dari Luli, dia dengan cepat terbang ke arah barat dengan gembira, tempat di mana Sue Ling Air mengatur pola dewa tidak jauh, dan dia terbang melintasi bukit sekaligus. Aduh, binatang guntur Yu mengikuti dari dekat dan terbang ke dekat bukit, Luli dengan cepat berkomunikasi dengan Sue Ling Air, dan menemukan bahwa pola ilahi telah diaktifkan. Garis darah merah terbang dan terjalin satu sama lain, membentuk jaring besar yang menyelimuti Thunder Yubis. Pola ketuhanan yang diatur oleh Sue Ling Air sangat kuat, dan formasi jebakannya juga agresif. Saat binatang Thunder Yu menyentuh garis darah merah, asap hijau samar akan muncul di kulitnya, meninggalkan bekas putih samar, seperti ini seperti terbakar. Thunder Yubis melihat garis darah merah dengan rasa takut, berbalik dan bergegas ke arah lain, tetapi ada garis darah di segala arah, dan tidak ada cara untuk melarikan diri. Berdengung, kabut hitam mengepul muncul dari bawah. Kabut hitam ini adalah labirin, dan juga bertindak sebagai formasi hantu. Binatang guntur Yu hanya bisa berputar-putar di dalam, dan tidak akan mengenai garis darah merah di mana-mana. Formasi yang terperangkap ini terlihat sangat kuat, namun jika monster Thunder Yu secara paksa menyerangnya dengan tubuhnya, diperkirakan ia dapat menembus paling banyak puluhan benturan. Sue Ling Er memiliki pencapaian luar biasa dalam pola ketuhanan, tetapi tidak sampai pada titik di mana dia dapat menjebak seseorang yang sangat dekat dengan kesempurnaan agung sampai mati. Meskipun monster Thunder Yu ini masih di bawah umur, kekuatan tempurnya jauh lebih kuat daripada Yu Yang dan lainnya. Mungkin hampir tidak sebanding dengan orang kuat yang sangat dekat dengan kesempurnaan agung. Bagaimana jebakan Sue Ling Er bisa menjebaknya? Hu Chi, Thunder Yubis dengan marah menyemprotkan kabut putih, dan kabut putih menyemprot ke garis darah merah. Meskipun garis darah tidak segera pecah, transmisi suara Sue Ling Er segera berbunyi Tuan, saya tidak tahan lagi. Ini Thunder Yubis terlalu kuat, dan diperkirakan saat ia menyemprotkan udara lagi, jebakannya akan rusak. Oh, sial! Luli mengertakkan giginya dan menggunakan setetes cairan ilahi ungu. Jiwanya tiba-tiba 10 kali lebih kuat. Dia melepaskan teknik formasi spiritual, lalu mengeluarkan 10 tetes kabut hitam beracun, menggabungkannya ke dalam sumber kekuatan, dan menembakkannya ke dalam, melalui garis darah. Binatang petir itu terlalu besar untuk dihindari, serangan sumber menghantamnya, dan semua racun masuk ke tubuhnya. Aduh! Binatang Gunturyu menengadah ke langit dan meraung, raungannya menggemparkan bumi. Tetapi cairan beracun itu tidak mengubah binatang Gunturyu menjadi kerangka dengan mudah seperti meracuni prajurit kaisar suci biasa. Namun melihat keadaan Thunder Yumon, racunnya paling banyak dapat melukai Thunder Yumon, tetapi tidak membasmi Thunder Yumon. Aduh! Thunder Yubis meraung, menjadi sedikit gila, dan menyemburkan asap putih dari mulut dan hidungnya. Begitu asap keluar, garis darah tidak dapat menahannya dan langsung meledak. Melihat ekspresi marah dari binatang Gunturyu, Luli sangat ketakutan, binatang Gunturyu ini akan mengamuk, dan Yu yang serta yang lainnya mungkin akan mati saat itu. Bertarung, Luli mengertakan gigi dan mengeluarkan setetes racun merah, yang merupakan salah satu dari dua tetes racun merah yang ditinggalkannya. Ini bagus, satu tetes cukup untuk menghemat satu tetes awalnya, Luli tidak ingin menggunakannya, kalau tidak, dia akan menggunakan racun merah daripada racun biasa. Jika Yu yang meninggal, dia mungkin akan dibasmi oleh Nona Yuan setelah dia keluar, selain itu, karakter Yu yang juga dikenali oleh Luli selama periode ini, jadi dia memutuskan untuk menyelamatkannya. Hah, sebenarnya ada pola ketuhanan di sana. Siapa yang mengaturnya? Tander Yubis sepertinya terjebak. Tidak, binatang Gunturyu akan melarikan diri, dan pola dewa di sana tidak dapat menjebaknya. Gusu Ying Ushuang dan yang lainnya telah melarikan diri untuk sementara waktu, dan mereka semua sangat gembira saat mengetahui bahwa binatang Gunturyu telah terperangkap. Namun mereka sangat gembira sesaat, dan menemukan bahwa pola ketuhanan telah terbuka, dengan ekspresi pahit di bibir mereka. Karena binatang Gunturyu ini begitu marah, mereka semua mungkin akan diburu sampai mati, bukan? Ada banyak spesies alien purba di lantai ini, bahkan jika mereka melarikan diri untuk sementara dan terjerat oleh spesies alien purba, mereka akan mati tanpa tempat pemakaman ketika binatang petir mengejar mereka. Poin terpentingnya adalah sebagian besar prajurit dari dua suku dan sebagian besar prajurit dari dewa kematian telah memasuki level terakhir. Jika tidak ada jalan keluar di lantai terakhir dan mereka kembali, mereka semua akan diserang oleh binatang petir. Dengeng Dengungan Ketika Gusu memikirkan tentang para prajurit yang memasuki level terakhir, dia tiba-tiba menyadari bahwa puncak gunung menyala, dan kemudian sosok-sosok bergegas keluar satu demi satu, dengan ekspresi ketakutan di wajah mereka. Tidak baik, saat Gusu melihat situasi ini, dia tiba-tiba menjadi cemas. Pada saat ini, Tander Yubis menjadi gila, dengan begitu banyak prajurit yang bergegas keluar, jika mereka dikunci oleh Tander Yubis, maka semua prajurit ini akan mati. Hah, kok ada lebih dari 20 orang yang keluar? Apa sisanya mati? Gusu meliriknya lagi, tapi tidak terlalu peduli. Dia berteriak dengan marah semua orang menyebar dan lari secara terpisah. Binatang Gunturyu menjadi gila. Kita tidak bisa menahannya. Ayo evakuasi dulu. Aduh, seolah menanggapi kata-kata Gusu, Tander Yubis meraung ke langit, dan tubuhnya melesat ke langit, melepaskan niat membasmi dan kemarahan yang tak ada habisnya dari tubuh besarnya. Ia terus mengaum, dan terus menyemprotkan kabut putih dari mulut dan hidungnya, menyebabkan ruang di udara hancur lapis demi lapis, dan pemandangannya sangat menakutkan. Melarikan diri, para prajurit yang baru saja bergegas keluar dari portal di gunung ketakutan, seolah-olah mereka adalah anak-anak yang menghadapi binatang buas, aura binatang petir yang ganas dan ganas pada saat ini membuat jiwa mereka bergetar. Eh, dot ada yang tidak beres. Gusu hendak mengungsi, namun tubuhnya tiba-tiba berhenti, karena ia menemukan bahwa Tander Yubis benar-benar berguling di udara, dan kemudian tubuhnya terbanting dengan keras, menciptakan lubang besar yang dalam di tanah. Aduh, sesaat kemudian, binatang petir itu sekali lagi melesat ke langit setinggi ribuan mil, meraung dan berguling di udara, menyemburkan kabut, mengoyak langit, dan kemudian tiba-tiba menghantam ke bawah. Ada darah mengalir keluar dari mulut dan hidung binatang Tander Yubis. Mata gusu tiba-tiba berbinar, dia baru menyadari bahwa darah muncrat dari mulut binatang Gunturyu, dan binatang Gunturyu terlihat sangat kesakitan. Hal yang paling penting adalah ditemukan bahwa aura binatang Gunturyu terus melemah. Apa artinya ini? Artinya Tander Yubis terluka, dan cederanya terus berlanjut. Dengan kata lain, pada saat ini, Tander Yubis sedang mengalami serangan yang kuat. Serangan ini membuatnya tak tertahankan dan rasa sakitnya sangat parah. Apakah ada orang kuat yang melepaskan serangan jiwa? Pikiran gusu segera melirik ke sekeliling, situasi ini sangat mirip dengan monster Tander Yubis yang menderita serangan jiwa yang kuat dan tidak mampu menahannya, sehingga ia berguling di udara kesakitan dan menghantam tanah dengan kepalanya. Hanya, gusu Shen Nian mengamati area tersebut, dan dia menemukan bahwa Yu Yang dan yang lainnya sedang melihat binatang petir itu dengan wajah ketakutan, tetapi Nona Yuan sudah terbang karena lukanya dan tidak berada di dekatnya. Apa yang terjadi? Gusu tidak dapat memahaminya, Ying Ushuang juga tidak dapat memahaminya, dan Kaisar Suci kematian lainnya juga tidak dapat memahaminya. Hanya Yu Yang yang melihat dengan serius ke tempat di mana simbol ilahi ditempatkan sayangnya, Luli tidak terlihat, jadi dia tidak dapat menemukan di mana Luli berada. Pola dewa di sini diatur oleh Luli, jika binatang Gunturyu bisa mengalami situasi seperti itu, itu pasti ada hubungannya dengan Luli. Gusu dan yang lainnya tidak bergerak, dan hanya Luli yang mengambil tindakan untuk menjelaskan situasi abnormal dari binatang Gunturyu. Apakah adik laki-laki Lu ini adalah rencana cadangan yang diatur oleh Kaisar Marmoset? Apakah dia benar-benar pria yang sangat kuat? Yu Yang sedikit curiga, tapi Luli bukanlah anggota dewa kematian, dia dibesarkan di dewa kematian dan merupakan keturunan raksasa, dia tahu sebagian besar situasi tentang dewa kematian. Bahkan jika Luli adalah orang kuat yang diam-diam dilatih oleh dewa kematian, setidaknya dia sudah mendengarnya. Aduh, binatang petir itu terus mengaum, bergegas ke atas dan menghantam lagi. Darah mengucur dari mulut, hidung, dan matanya. Tubuhnya diwarnai merah dengan darah, dan nafasnya menjadi semakin lemah. Terlihat sangat menyakitkan, seolah-olah itu sedang disakiti. Penyiksaan yang sangat kejam. Sepuluh spesies alien purba benar-benar kuat. Luli berdiri di dekatnya. Dia melihat ke arah binatang Gunturyu tidak jauh dari sana dan menghela nafas dengan tulus. Ini adalah cairan merah beracun. Bahkan jika dia diracuni ke dalam tubuhnya selama periode ratus suci, dia pasti tidak akan mampu bertahan dan pada akhirnya akan berubah menjadi kerangka. Binatang naga petir ini pertama kali terkena beberapa tetes cairan yang sangat beracun, dan sekarang setetes cairan merah yang sangat beracun digunakan, tetapi tidak diracuni sampai mati. Pertahanannya sangat kuat. Tapi untungnya, meskipun Monster Thunder Yu tidak mati, ia hampir terluka parah dan tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan pada mereka. Jika dia menggunakan setetes cairan merah beracun lagi, dia mungkin akan mudah keracunan sampai mati. Bagaimana kalau, menggunakan cairan beracun biasa untuk meracuni spesies asing purba ini sampai mati untuk selamanya? Pertahanan binatang Gunturyu ini terlalu kuat, dan Luli memperkirakan akan sulit bagi Yu yang dan yang lainnya untuk membasminya. Jika dibiarkan Puli akan sangat merepotkan. Tuan, mengapa Anda ingin meracuninya? Anda dapat mencoba menjinakkannya. Pada saat ini, Sue Ling Air tiba-tiba mendengar pesan. Luli terkejut, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah ini tidak mungkin? Mereka pasti tidak akan menyerah pada spesies alien purba yang begitu kuat, apalagi saya hanya seorang kaisar, dan di mata mereka, saya tidak berbeda dengan seekor semut. Anda salah. Sue Ling Air mengirim pesan Tuan, Anda memiliki cairan yang sangat beracun di tangan Anda. Ini adalah hal yang paling ditakuti oleh binatang petir. Jadi meskipun Anda adalah manusia saat ini, selama Anda meminumnya mengeluarkan cairan yang sangat beracun, ia mungkin akan sangat takut. Milikmu, bagaimana kamu tahu dia tidak akan menyerah padamu jika kamu tidak mencobanya? Dan, dia belum tumbuh. Ya, Luli menamparkan kepalanya, ekspresi kegembiraan di wajahnya. Dia pernah menaklukkan binatang aneh. Binatang itu jauh lebih kuat dari dia pada saat itu. Binatang itu juga masih di bawah umur, jadi lebih mudah untuk ditundukkan. Sue Ling Air, pergi dan komunikasikan dengannya. Luli melambaikan tangannya dan berkata, katakan, jika dia tidak menyerah padaku, aku akan meracuninya hidup-hidup. Kamu harus berhati-hati dan jangan sampai terkena kabut. Jangan khawatir. Sue Ling Air menyelam dari tanah. Binatang Gunturyu tidak lagi berguling, tetapi tergeletak di tanah sambil terengah-engah. Tampaknya kelelahan dan tidak lagi memiliki kekuatan untuk terbang. Siu-siu-siu. Di kejauhan, Yu yang dan yang lainnya mulai berkumpul bersama, menunjuk ke arah binatang Gunturyu di sini, seolah-olah mereka ingin datang dan memanfaatkan situasi, tetapi mereka takut binatang Gunturyu akan tiba-tiba menyerang. Luli bergerak perlahan dan tiba 10 mil di depan binatang Gunturyu, sosoknya bersinar, beberapa tetes cairan beracun muncul di tangannya, dan dia memandang binatang Gunturyu dengan mata dingin. Eh, Tuan Lu, cepat kembali, berbahaya di sana. Luli tiba-tiba muncul di depan binatang Gunturyu, yang membuat takut gusu, yang dengan cepat mulai minum. Namun, Yu yang terkekeh dan menggelengkan kepalanya jangan khawatir tentang dia. Jika tebakanku benar, binatang Gunturyu itu, dialah yang melukainya dengan parah. Pertukaran antara Swelling Air dan Thunder Ubis tiba-tiba ditolak oleh Thunder Ubis. Sebagai spesies alien kuno dan salah satu dari 10 spesies alien kuno, Thunder Ubis memiliki harga dirinya sendiri. Bagaimana bisa ia menyerah kepada makhluk kecil? Kemanusiaan, dia masih seorang kaisar, tetapi di matanya Luli sama baiknya dengan semut. Misalnya, jika manusia diminta oleh seekor tikus untuk menyerah sebagai budaknya, menurut Anda apakah manusia tersebut bersedia? Sekalipun manusia ini terluka parah dan sekarat, dia pasti tidak akan rela bukan? Karena binatang Gunturyu tidak mau, Luli hanya bisa membiarkannya terus disiksa. Dia melemparkan serangan sumber di tangannya. Serangan sumber ini terlihat sangat lemah, itu hanya serangan sumber biasa. Ledakan, serangan sumber menghantam Thunder Ubis, menyebabkan sedikit ledakan, tubuh Thunder Ubis bahkan tidak bergetar sama sekali. Namun sesaat kemudian, Monster Thunder Ubis itu berguling lagi dan mengeluarkan suara gemuruh yang serak. Kali ini, sepertinya ia tidak memiliki kekuatan untuk terbang tinggi ke langit, juga tidak memiliki kekuatan untuk menabrak tanah. Ia bisa saja hanya terus berguling-guling di tanah. Cairan merah beracun dari sebelumnya telah merusak banyak bagian tubuhnya, kelihatannya baik-baik saja di luar, tetapi berlubang di bagian dalam. Sekarang Luli telah menembakkan beberapa tetes cairan beracun biasa, yang setara dengan menambahkan garam ke setiap lukanya. Ini, sekelompok Gusudan yang lainnya di kejauhan saling memandang dengan bingung. Luli tidak melakukan apa-apa. Dia hanya dengan santai melepaskan serangan sumber normal. Bagaimana bisa begitu kuat? Ini jelas bukan serangan sumber, itu mungkin serangan jiwa. Tapi apakah serangan jiwanya sekuat itu? Yu yang bergumam di dalam hatinya, Luli baru berusia lebih dari seribu tahun, lebih muda dari mereka semua, dan dia sepertinya bukan berasal dari keluarga kaya. Ada banyak ras manusia di wilayah bintang Tianluan, tetapi tidak ada keluarga super besar, hanya beberapa keluarga berukuran sedang, bahkan jika Luli berasal dari keluarga mereka, mereka tidak dapat mengembangkan ahli jiwa yang begitu kuat. Kecuali seseorang memiliki kekuatan spiritual bawaan, akan sangat sulit untuk dengan sengaja memupuk jiwa yang kuat. Dan mereka tidak merasakan fluktuasi kekuatan jiwa, bukan berarti mereka telah melepaskan serangan jiwa. Luli mengerahkan tanda dao setiap saat untuk mengincar binatang Gunturyu, dia takut binatang Gunturyu akan melompati tembok dan menyerangnya dengan putus asa. Untungnya, tanda yubis kesakitan dan berguling terus-menerus, tidak mampu menyerang sama sekali. Setelah menunggu tiga batang dupa, binatang Gunturyu berhenti dan tergeletak di tanah. Darah mengucur dari banyak tempat di sekitar mulut, mata dan hidungnya. Tanah di dekatnya penuh dengan darah, menodai area yang luas menjadi merah. Luli meminta Sue Ling Air untuk terus berkomunikasi dengannya. Jika dia tidak menyerah, dia akan terus menyerang. Luli juga meminta Sue Ling Air untuk memberitahunya bahwa dia hanya perlu menyerah selama 10 ribu tahun, dan itu akan mengembalikan kebebasannya setelah 10 ribu tahun. Tanda yubis masih menolak, dan lima tetes cairan beracun lagi muncul di tangan Luli, dia melepaskan serangan sumber lainnya, dan tanda yubis meraung dan berguling lagi. Di sana, Yu Yang dan beberapa orang kuat lainnya menyelinap dan tiba lebih dari 10 mil di belakang Luli. Yu Yang berteriak dengan suara yang dalam, Saudara Lu, apakah kamu yakin dapat membasmi binatang guntur Yu ini? Gusu juga menjawab Tuan Lu, jika kamu bisa membasmi binatang guntur Yu ini, tolong basmi dia. Setelah tanda yubis terbasmi, itu akan sepenuhnya aman. Baru saja begitu banyak orang kuat yang memasuki level terakhir, tetapi hanya sekitar 20 yang keluar. Jadi Gusu berpikir untuk membasmi binatang guntur Yu, dan kemudian semua orang kuat yang tersisa akan memasuki level terakhir, jika tidak, tidak ada gunanya masuk ke sini kali ini. Luli tidak berbalik, tapi hanya menjawab semuanya, mohon bersabar dan beri saya waktu. Saya akan melakukan yang terbaik. Kali ini binatang guntur Yu memuntahkan lebih banyak darah, dan setelah menggulung beberapa batang dupa lagi, cairan beracun muncul lagi di tangan Luli. Kali ini dia meminta binatang guntur Yu untuk mengirim pesan, dan dia hanya perlu mengikutinya selama seribu tahun, dan kemudian dia akan bebas setelah seribu tahun. Jika dia tidak mau, maka dia akan membasmi binatang petir itu. Awalnya 10 ribu tahun, sekarang seribu tahun. Ini adalah strategi Luli. Jika binatang petir masih tidak mau, maka dia akan mengatakan 500 tahun. Jika masih tidak mau, maka dia hanya bisa mengatakan 100 tahun. 100 tahun adalah keuntungan Luli, jika binatang guntur Yu masih tidak mau, maka dia akan mengeluarkan cairan beracun untuk membasmi binatang guntur Yu. Bagi Thunder Yubis, seribu tahun bukanlah apa-apa, umur panjang spesies alien purba sangat menakutkan, dan sangatlah sepele untuk hidup selama 1 juta tahun. Luli menunggu dengan sabar, tetapi binatang guntur Yu sebenarnya ragu-ragu kali ini dan tidak buru-buru menjawab. Setelah Luli menunggu sebatang dupa, dia tidak memberikan waktu kepada binatang guntur Yu untuk memikirkannya, dan sumbernya kekuatan di tangannya menyala dan dia terus menyerang. Aduh! Binatang guntur Yu berguling dan meraung di tanah, darah masih mengucur dari mulut dan hidungnya, dan tubuhnya sangat lemah. Setelah berguling sejenak, ia benar-benar berhenti bergerak, tetapi tubuhnya terus gemetar. Setelah Luli menunggu beberapa batang dupa, dia meminta Sue Ling-er untuk terus mengirimkan pesan, kali ini mempersingkatnya menjadi 500 tahun. Setelah menunggu beberapa saat, Sue Ling-er mengirim pesan dan berkata Tuan, setuju. Bagus! Luli langsung sangat gembira. Ini adalah salah satu dari 10 spesies alien teratas di zaman kuno, binatang guntur Yu. Dia benar-benar bisa menaklukkan binatang guntur Yu. Meskipun Monster Thunder Yu ini belum dewasa, kekuatan tempurnya tidak sebaik. Orang kuat yang sangat dekat dengan kesempurnaan Agung, akan sulit bagi Monster Thunder Yu untuk tumbuh dalam 500 tahun. Tapi di masa depan, selama dia tidak bertemu orang kuat yang sangat dekat dengan Zogchen, dia tidak akan takut sama sekali. Dia segera meminta Sue Ling-er untuk mengirim pesan padanya, meminta Monster Thunder Yu untuk memadatkan segel jiwa sesuai dengan metode yang dia ajarkan. Selama segel jiwa dikendalikan oleh Luli, kehidupan dan kematian binatang naga guntur ini akan dikendalikan olehnya. Selama dia menghancurkan segel jiwa, binatang naga guntur akan segera mati. Jika dia memurnikan segel jiwa, itu akan sama dengan binatang naga petir, ada hubungan spiritual. Bas! Setelah beberapa saat, cahaya kemasan melintas di antara alis Thunder Yu Bis, dan menghilang dari alis Luli. Kecepatannya sangat cepat sehingga Yu Yang dan yang lainnya bahkan tidak melihatnya dengan jelas. Hah! Sekelompok pria kuat berkedip dan memandang Luli dengan heran Yu Yang mengirim pesan dan berkata Saudara Lu, kamu baik-baik saja. Luli melambaikan tangannya, lalu menutup matanya untuk memperbaiki segel jiwa. Sekelompok orang kuat di sana tiba-tiba menjadi gugup. Mungkinkah Luli diserang oleh Thunder Yu Bis? Setelah setengah batang dupa, Luli membuka matanya. Matanya penuh kegembiraan, dia mengangkat kakinya dan berjalan menuju binatang Thunder Yu selangkah demi selangkah. Dengan baik, Yu Yang dan yang lainnya terkejut sesaat, lalu terkejut, Yu Yang berteriak, Saudara Lu, apa yang akan kamu lakukan? Binatang Guntur Yu itu belum mati, jangan pergi ke sana. Nona Gusu juga berkata, Tuan Lu, jangan gegabuh. Jika binatang Guntur Yu menyemburkan kabut, Anda akan berada dalam bahaya. Luli tidak menoleh ke belakang, dia hanya melambaikan tangannya dan berjalan menuju Thunder Yu Bis dengan langkah yang sangat tegas. Sekelompok orang kuat di belakang mereka berhenti bernapas dan memandang Luli dengan gugup, meskipun binatang Guntur Yu tampak sekarat, jika ia menyemburkan kabut secara acak, Luli akan berubah menjadi kabut darah. Anda harus tahu bahwa Kaisar Suci adalah dewa kematian sebelumnya, tetapi dia tertembak dan mati seketika. Luli tidak peduli sama sekali dan dengan cepat berjalan di depan binatang Guntur Yu, dan di depan kepala binatang Guntur Yu. Mulut besar itu berada tepat di depan tubuh Luli selama binatang petir itu membuka mulutnya dan kemudian menyemburkan kabut putih, Luli akan hancur berkeping-keping. Bang-bang-bang, jantung banyak prajurit mulai berdebar kencang dan mereka menahan napas, ada beberapa telapak tangan setingkat Kaisar di kejauhan yang berkeringat. Mereka menatap Luli, takut dia akan berubah menjadi kabut darah di detik berikutnya. Pada saat ini, Luli melakukan suatu aksi, sebuah aksi yang membuat seluruh penonton tercengang. Dia mengulurkan tangan dan menepuk wajah binatang Thunder Yu yang tergeletak di tanah, rasanya seperti dia sedang menyentuh hewan peliharaan spiritual kecilnya sendiri. 3160.